Cersil api di Bukit Menoreh Jelit 384. Ketika kemudian terdengar isyarat yang kedua, maka setiap prajurit pun telah bersiap untuk bergerak maju dalam gelarnya masing-masing. Beberapa saat kemudian, terdengar isyarat ketiga mengumandang di seluruh medan. Kedua pasukan pun mulai bergerak. Namun yang agak berbeda adalah pasukan demak. Demikian mereka mulai bergerak, maka terdengar sorak yang bagaikan mengguncang bukit-bukit. Ada apa dengan pasukan demak? bertanya setiap prajurit Mataram. Sebenarnya lah yang mula-mula bersorak adalah mereka yang menyebut dirinya murid-murid dari perguruan terbesar di bumi Mataram. Perguruan Kedung Jati Pada saat itu, orang yang mengaku pemimpin tertinggi dari perguruan Kedung Jati telah memimpin langsung pasukannya. Kisah Balintang teluh berada di sisi Kang Jeng Adipati sebagai senapati pengapit bersama Kipatih Tanda Negara. Sementara itu, orang-orang berilmu tertinggi dari perguruan Kedung Jati berada bersama dengan Kisah Balintang pula. Dalam pada itu, pasukan Mataram telah dipimpin langsung oleh Kang Jeng Panembahan hanya kerawati. Seperti yang sudah dikatakannya, maka Kipatih Mandar yang tua itu berada di belakang Kang Jeng Panembahan, sementara Kitu Menggung Derpayuda dan Kitu Menggung Suradikdaya berada di sebelah menyebelahnya sebagai senapati pengapit. Di perkemahan, Pangeran Singasari yang terluka menjadi sangat gelisah. Meskipun Kang Jeng Pangeran Puger sendiri tetap bersikap sebagai seorang kesatria Mataram, namun ada orang-orang di sekelilingnya yang dapat saja berbuat licik. Mudah-mudahan Kitu Menggung Derpayuda dan Kitu Menggung Suradikdaya tidak lengah. Dalam pada itu, dengan izin Kang Jeng Panembahan hanya kerawati, maka Kitu Lurah Agung Sedayu, Nyilurah, Gelagah Putih dan Raraulan masih saja berusaha untuk dapat bertemu langsung dengan Kisah Balintang. Pada hari itu, menurut perhitungan Kitu Lurah Agung Sedayu, sepeninggal Kitu Menggung Gending dan Kitu Menggung Panjar, maka Kisah Balintang akan langsung memimpin pasukannya di samping Kang Jeng Adipati. Demikianlah, beberapa saat kemudian, maka kedua pasukan itu pun segera bertemu di medan yang luas. Seperti di hari-hari sebelumnya, maka para prajurit pun telah berusaha menghentak lawannya. Pangeran Puger Muda dan Pangeran Demang Tan Panangkil telah memerintahkan pasukan yang membawa busur dan anak panah berada di ujung sapit dalam gelar sapit orang mereka. Sementara itu, di ujung ekornya, keduanya juga menyiapkan pasukan yang bersenjata busur dan anak panah. Mereka sejak awal sudah berniat untuk merubah gelar sapit orang mereka menjadi gelar kalah sabah. Gelar yang mirip sekali, namun yang kemudian memanfaatkan ekor gelar untuk membuat kejutan dengan langsung menyengat induk pasukan lawan dari samping kepala udang dalam gelar sapit orang. Ketika kedua gelar sebelah menyebelah pasukan induk itu berbenturan dengan pasukan lawan, maka pasukan lawan sudah dikejutkan dengan serangan anak panah justru dari ujung-ujung sapit gelar sapit orang. Gila orang-orang Mataram, geram senapati demak yang memimpin gelar pasukan di lambung medan itu, kenapa mereka masih sempat bermain-main dalam keadaan yang gawat seperti ini. Namun sebenarnya lah bahwa permainan pasukan Mataram itu telah menimbulkan korban di antara lawan-lawan mereka. Para prajurit demak, apalagi para wirat tani yang berada di ujung sayap, harus dengan tangkas mengatasi serangan anak panah yang datang seperti hujan. Para prajurit dari pasukan khusus yang berperisai harus dengan cepat bergeser ke depan untuk melindungi kawan-kawan mereka yang menjadi sangat sibuk menepi sanak panah yang luncur sederas hujan itu dengan senjata-senjata mereka. Sementara itu, untuk mengimbangi kesibukan di ujung sayap-sayap gelarnya, maka pasukan demak itu pun telah menghentak lawannya dengan hentakan di pusat gelar mereka. Senepati demak yang berada di paruh Garudanya segera berusaha mengoyak induk gelar pasukan Mataram yang nampak agak lemah. Namun mereka pun terkejut pula. Bahwa dari samping pusat gelar sapi turang itu telah muncul sekelompok pasukan pemanah yang dengan serta-merta menghujani pasukan demak itu dengan anak panah. Gila, geram senepati demak itu, mereka menjadikan gar mereka gelar kalah sabah. Senepati demak itu pun segera memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk segera bertempur pada jarak dekat. Pasukan demak pun kemudian mendesak maju, sehingga kedua pasukan itu benar-benar telah berbenturan. Pada induk pasukan telah terjadi pertempuran yang sangat sengit. Senjata pun berdentangan beradu, sehingga bunga api pun berloncatan ke udara. Namun pangeran puger yang muda itu, benar-benar seorang yang berilmu tinggi. Bersama senapati pengapitnya, serta ekor gelarnya dalam gelar kalah sabah yang tiba-tiba saja telah menyengat pasukan induk lawan, maka pasukan mataram itu pun setapak-setapak bergerak maju. Demikian pula gelar yang dipimpin oleh pangeran demang tanpa nangkil. Pangeran demang tanpa nangkil sendiri telah mengamuk seperti banteng yang terluka. Para senapati pengapitnya harus menyesuaikan dirinya bersama para prajurit pilihan yang lain. Di kedua gelar itu, Kitu Menggung Utara yang bertempur di dalam pasukan pangeran demang tanpa nangkil harus menyesuaikan diri dengan irama perang yang telah ditabuh oleh kedua pangeran yang masih muda itu. Namun baik Kitu Menggung Utara maupun Kitu Menggung Ranggawira adalah senapati-senapati yang sudah sangat berpengalaman serta berbekal ilmu yang tinggi, sehingga karena itu, maka pasukan mereka pun meskipun setapak demi setapak telah bergerak maju. Dalam pada itu, pertempuran yang terjadi di induk pasukan pun menjadi semakin sengit, kedua belah pihak telah mengerahkan kekuatan mereka. Dan bahkan demang telah menggerahkan seluruh pasukan cadangannya. Sepeninggal Kitu Menggung Gending dan Kitu Menggung Panjar, sebenarnya lah bahwa Kang Jeng Adipati Demak menjadi agak gelisah meskipun pada hari itu, kisah balintang telah berada di antara pasukannya yang terhitung besar, serta Kipatih Tanda Negara yang di saat-saat terakhir seakan-akan telah terdesak ketepi oleh keberadaan Kitu Menggung Gending serta Kitu Menggung Panjar, telah berada di medan itu pula. Pertempuran kedua pasukan di induk pasukan itu bagaikan benturan antara amuk angin ribut di penghujung musim basah dengan arus angin prahara di permukaan lautan. Para prajurit pilihan telah mengerahkan kemampuan mereka untuk mendesak lawan. Dalam pada itu, telah terjadi gejolak di sisi kiri gelar gajah meta. Senapati yang bagaikan merupakan ujung gading seekor gajah yang sedang mengamuk telah memporak-porandakan gigi gelar cakra biuha yang sedang berusaha menggilasnya. Ketika kesulitan itu didengar oleh panembahan hanya kerawati, maka ia pun segera memerintahkan Kitu Menggung Derpayuda untuk mengatasinya. Tetapi langkah Kitu Menggung Derpayuda itu terhenti ketika ia bertemu dengan Kilurah Agung Sedayu, Nyilurah Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Rarawulan. Terjadi gejolak di medan sebelah kiri induk pasukan ini, Kilurah, berkata Kitu Menggung Derpayuda. Kami menunggu saat seperti ini, Kitu Menggung, maksudmu. Seorang penghubung telah memberitahukan bahwa kisah balintang dan beberapa orang pemimpin dari mereka yang mengaku dari perguruan Kedung Jati berada di tempat itu. Mereka, dengan kemampuan mereka, telah mengacaukan pasukan Mataram di arah itu. Karena itu maka kami akan pergi ke sana untuk meredamnya. Selain itu, keinginan kami untuk bertemu langsung dengan kisah balintang, mudah-mudahan dapat terpenuhi. Baik. Marilah kita lihat. Sebaiknya Kitu Menggung jangan meninggalkan Kang Jeng Panembahan Hanyakrawati. Kitu Menggung Suradikdaya ada bersama Kang Jeng Panembahan Hanyakrawati. Tetapi sebaiknya Kitu Menggung Suradikdaya tidak sendiri. Baik. Aku akan segera kembali. Tetapi karena aku diperintahkan untuk mengatasi gejolak itu, maka biarlah aku melihat apa yang terjadi. Mungkin benar bahwa di tempat itu telah diamuk oleh kisah balintang dengan para pemimpin dari perguruan Kedung Jati. Maka demikian, Kilurah dan yang lain memasuki Arna, aku akan kembali kepada Kang Jeng Panembahan Hanyakrawati. Kilurah tidak mengelak lagi. Ia pun kemudian bersama dengan Kitu Menggung Derpayuda pergi ke sisi yang sedang bergejolak itu. Sebenarnya lah, mereka pun kemudian menyaksikan, bagaimana kisah balintang dan beberapa orang pemimpin dari apa yang mereka sebut. Perguruan Kedung Jati itu telah memporak-porandakan pasukan Mataram. Seorang senapati Mataram yang memimpin sekelompok prajurit, mengalami kesulitan untuk menghadapi beberapa orang berilmu tinggi dari Kedung Jati bersama sekelompok orang yang meskipun juga mengaku keluarga perguruan Kedung Jati, Namun mereka bersumber dari beberapa perguruan yang lain. Setan orang-orang itu. Mereka tentu orang-orang yang mengaku dari perguruan Kedung Jati. Ya, Kitu Menggung. Seorang di antara mereka adalah kisah balintang sendiri. Aku akan menghentikannya. Kitu Menggung. Biarlah orang yang mengaku pemimpin perguruan Kedung Jati itu bertemu dengan sesama pemimpin perguruan Kedung Jati. Maksud Kilurah? Kilurah Agung sedayu termangu-mangu. Namun kemudian dengan hati-hati ia pun berkata, Kitu Menggung. Istriku adalah salah seorang yang memiliki pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati yang diterimanya langsung dari gurunya, Kisumangkar yang memang merupakan salah seorang pemimpin perguruan Kedung Jati. Karena itu, biarlah istriku bertemu dengan Kisah Balintang yang mengaku sebagai pemimpin perguruan Kedung Jati, namun yang ternyata telah menghimpun berbagai kekuatan yang sekarang dipergunakannya untuk melawan Mataram. Tentu ada kesepakatan antara Kisah Balintang dengan Kitu Menggung Gending dan Kitu Menggung Panjar, yang bahkan mungkin bagian-bagiannya yang terperinci tidak diketahui oleh Kanjeng Adipati Demat. Kitu Menggung Derpa Yudap pun mengangguk-angguk. Namun ia pun berkata, Tetapi aku telah mendapat perintah dari Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Kami telah mendapat izin dari Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Ya, aku juga tahu. Karena itu sebaiknya, jangan tinggalkan Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Mungkin Demat mengerahkan semua kekuatannya di sekitar Kanjeng Adipati di Demat. Kitu Menggung Derpa Yuda menarik nafas panjang. Yang bicara kepadanya itu tidak lebih dari seorang lurah prajurit. Tetapi pendapatnya itu ternyata memberikan kesan yang dalam bagi Kitu Menggung Derpa Yuda. Ternyata Kitu Menggung Derpa Yuda itu sama sekali tidak merasa tersinggung. Karena itu, maka Kitu Menggung itu pun kemudian berkata, Baiklah, aku serahkan kepada Kilurah untuk mengatasi gejolak itu. Mungkin Nilurah mempunyai kepentingan. Khusus dengan kisah balintang. Tetapi orang-orang di sekitarnya juga memerlukan penanganan. Baiklah Kitu Menggung. Kami akan mencoba melaksanakannya, mengatasi gejolak yang terjadi bersama para senapati yang berada di lingkungan gejolak itu. Berhati-hatilah, Kilurah. Aku akan melaporkannya kepada Kang Jeng Panembahan. Aku pun kemudian akan berada di sisi Kang Jeng Panembahan itu bersama Kitu Menggung Suradigdaya. Demikianlah, maka Kitu Menggung Derpa Yuda pun segera kembali untuk mendampingi Kang Jeng Panembahan hanya kerawati yang sedang menghadapi beberapa orang senapati dari Demak. Keberadaan Kitu Menggung Derpa Yuda itu pun telah memperingan beban para senapati yang ada di kitar Kang Jeng Panembahan. Sementara itu, Kang Jeng Adipati Demak sendiri masih bertempur di antara para senapatinya. Agaknya Kang Jeng Adipati Demak memang menunggu gejolak yang terjadi di bagian samping induk padukannya untuk menyebab pasukan yang rapat pada gelar pasukan Mataram yang bergerak perlahan. Gejolak yang ditimbulkan oleh kisah balintang memang berhasil menghentil putaran gelar pasukan Mataram, terutama pada gerak berputar senapati-senapati yang khusus. Kitu Menggung Derpa Yuda yang kembali ke sebelah Kang Jeng Panembahan hanya kerawati pun kemudian melaporkan bahwa Kilurah Agung Sedayu dan Nyilurah telah berada di tempat itu. Bagus, berkata Panembahan hanya kerawati, mudah-mudahan mereka dapat mengatasinya. Nyilurah itulah yang sangat berkepentingan dengan kisah balintang. Mudah-mudahan Nyilurah itu mampu mengimbangi ilmu orang yang menyebut dirinya pemimpin tertinggi perguruan Kedung Jati itu. Bukankah ia berada dalam pengawasan suaminya ya, Panembahan? Tetapi bukankah orang yang bernama? Kisah balintang itu memiliki ilmu yang sangat tinggi? Pembicaraan itu pun terputus. Mereka masing-masing harus menghadapi beberapa orang senapati yang datang melanda induk pasukan Mataram itu bersama sekelompok prajuritnya. Namun pasukan khusus pengawal istana dan pengawal raja itu dengan sigapnya telah menahan mereka. Sementara itu, Kang Jeng Panembahan hanya kerawati sendiri telah merintis jalan menguat pertempuran yang seru bersama beberapa orang kepercayaannya untuk dapat bertemu langsung dengan Kang Jeng Adipati Demak. Di sebagian sisi pasukan induk itu, kisah balintang yang menjadi ujung gading gelar gajah mata yang garang itu, tiba-tiba saja tertegun. Hatinya pun berdesir ketika ia melihat seorang perempuan yang telah menyebab pertempuran. Beberapa orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati itu pun terpelanting menepi. Sebatang tongkat baja putih yang berkilat terayun-ayun mengerikan. Sekar mirah, desis kisah balintang. Bahkan ia pun melihat Kilurah Agung Sedayu serta dua orang yang ikut memimpin pasukan pengawal tanah perdikan menoreh. Satu daerah yang beberapa kali telah didatanginya, tetapi tidak pernah dapat dikalahkannya. Demikianlah, maka Nyilurah Agung Sedayu, Kilurah, Gelagah Putih dan Raraulan telah menyebab orang-orang yang berada di sekitar kisah balintang. Mereka lah yang telah menimbulkan gejolak di satu sisi permukaan pasukan induk dari Mataram itu. Kita bertemu kembali, kisah balintang, berkata Sekar Mirah. Aku sudah mengira bahwa kau tentu akan mencari aku, sahut kisah balintang. Apakah orang-orangmu tidak mengatakan kepadamu? Kisah balintang itu mengerutkan dahinya. Sementara Sekar Mirah berkata selanjutnya, Aku sudah berpesan kepada mereka yang sempat berpapasan di medan perang, bahwa aku ingin bertemu dengan kisah balintang. Ya, mereka sudah mengatakannya. Nah sekarang kita sudah bertemu. Apakah kau akan mengeroyoku bersama suamimu dan saudara-saudaramu itu? Tidak. Aku akan bertempur seorang melawan seorang. Suamiku serta saudara-saudaraku akan menjadi saksi. Selain itu, mereka akan mencegah orang-orangmu yang berniat licik. Sementara itu, mereka pun bertugas untuk menenangkan gejolak yang terjadi di sisi ini. Baiklah. Aku pun berharap akan dapat bertempur melawanmu tanpa gangguan orang lain. Tetapi sayang, bahwa kau adalah seorang perempuan. Kenapa kau tidak minta suamimu bertempur melawan aku? Kenapa jika aku seorang perempuan? Sebenarnya aku tidak tertarik untuk bertempur melawan perempuan. Jika aku menang, maka tidak akan ada yang memujiku, karena aku hanya menang terhadap seorang perempuan. Jantung Sekar Mirah terasa berdesir. Tetapi Sekar Mirah pun menyadari, bahwa kisah balintang mulai menggelitik perasaannya agar ia menjadi marah dan bahkan kehilangan kendali, sehingga pertarungan yang terjadi kemudian, akan lepas dari segala perhitungan selain didorong oleh gejolak perasaan. Kesadarannya itulah yang justru telah mengekang Sekar Mirah untuk menjadi lebih berhati-hati, agar ia tidak terperosok ke dalam jebakan jiwani yang dilakukan oleh kisah balintang. Sementara itu, Kilurah Agung Sedayu berdiri beberapa langkah di belakang Sekar Mirah. Meskipun Kilurah percayakan kemampuan Sekar Mirah yang sudah menjadi jauh meningkat, namun jantungnya masih tetap merasa ketegangan yang mencengkam. Sementara itu, gelagah putih dan raraulan telah berusaha untuk meredakan gejolak yang terjadi. Orang-orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati yang merasa memiliki ilmu yang tinggi tengah berusaha untuk memporak-porandakan tatanan pasukan Mataram di dalam gelarnya. Semula para senapati serta pemimpin kelompok prajurit Mataram sempat terdesak. Namun keberadaan gelagah putih dan raraulan di arna pertempuran itu telah membuat mereka menjadi semakin mapan. Betapapun orang-orang yang merasa memiliki ilmu yang tinggi di antara mereka yang mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati, harus mengakui, betapa gelagah putih dan raraulan justru telah menimbulkan gejolak di antara mereka. Dalam pada itu, Sekar Mirah yang masih tetap mampu mengendalikan dirinya itu pun berkata, kisah balintang. Marilah kita lupakan, apakah aku seorang perempuan atau seorang laki-laki. Yang penting adalah, bahwa aku pun memiliki tongkat baja putih seperti yang kau miliki. Bahkan aku telah menerima tongkat baja putih ini langsung dari yang berhak. Bukan mencuri sebagaimana tongkat baja putih yang ada di tanganmu. Kau tentu tidak tahu, bagaimana aku mendapatkan tongkat baja putihku ini, Sekar Mirah. Tetapi itu tidak penting. Sekarang kita berhadapan di medan perang. Kita akan bertempur untuk membuktikan, siapakah yang terbaik di antara kita. Aku pun akan berusaha melupakan apakah seorang laki-laki atau seorang perempuan. Bagus kisah balintang. Kita tidak mempunyai waktu banyak. Kita akan segera mulai. Tanda petik. Kisah balintang justru tertawa. Katanya, aku tidak akan memerlukan waktu yang panjang untuk menyelesaikan perlawananmu Sekar Mirah. Pada saat aku berada di tanah perdikan waktu itu, mungkin sekali aku akan menjadi silau melihat kau, Agung Sedayu dan saudara-saudaramu itu. Tetapi sekarang tidak lagi. Aku sudah memiliki bekal yang lebih dari cukup untuk menghentikan perlawananmu pada langkah-langkah pertamamu. Jika demikian, maka kau tentu seorang yang berilmu sangat tinggi. Tetapi kita masih harus membuktikan, apakah kau sekedar membual atau kau memang benar-benar berilmu sangat tinggi. Sekar Mirah. Aku akui bahwa pada waktu itu ilmuku berada di bawah ilmu suamimu. Tetapi sekarang, aku ingin menunjukkan kepadanya, bahwa ilmunya bukan apa-apa lagi bagiku. Sekar Mirah tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun segera bergeser setapak. Ketika sekar Mirah itu menengadahkan wajahnya ke langit, maka dilihatnya matahari sudah naik lebih dari sepenggalah. Karena itu, maka sekar Mirah pun telah mengambil sebutir ramuan yang diberikan oleh Agung Sedayu kepadanya. Reramuan yang dipelajarinya dari kitab peninggalan Kiai Gringsing yang menguasai ilmu pengobatan. Seperti pesan Agung Sedayu, maka sekar Mirah pun segera menelan sebutir dari reramuan obat itu. Seperti pada saat-saat ia menelan reramuan itu sebelumnya, terasa tubuhnya menjadi hangat. Rasa-rasanya darahnya menjadi semakin lemor merengalir di urat-urat nadinya. Sementara itu, tubuhmu terasa menjadi semakin lentur. Sesaat kemudian, sekar Mirah pun telah siap bertempur menghadapi kisah balintang. Dalam pada itu, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Di mana-mana terdengar tentang senjata beradu. Gelagah putih dan raraulan ternyata tidak dapat tinggal diam menunggui sekar Mirah yang bertempur melawan kisah balintang. Mereka mempercayakannya kepada kilurah Agung Sedayu yang mempertalikan pertempuran itu dengan seksama. Kilurah Agung Sedayu dengan waspada memperhatikan, tidak hanya mereka yang bertempur, tetapi juga orang-orang yang bertempur di sekitarnya. Ketika kisah balintang telah terikat dalam pertempuran melawan sekar Mirah, serta keberadaan gelagah putih dan raraulan di lingkaran pertempuran itu, maka gejolak pun segera meredah. Para senopati Mataram serta para prajurit yang berada di lingkaran pertempuran itu tidak lagi mengalami banyak kesulitan. Gelagah putih dan raraulan yang berilmu sangat tinggi itu pun berhasil meredah mamuk orang-orang yang mengaku para pemimpin dari perguruan Kedung Jati. Tiba-tiba saja seseorang telah meloncat langsung menghadapi raraulan sambil menggeram. Aku pernah melihatmu, genduk. Raraulan terkejut. Ia pun segera meloncat surut. Tetapi raraulan pun segera mengenali orang itu. Orang itu ada di antara mereka yang bertempur melawan pasukan khusus Mataram yang melindungi kelima orang utusan pada saat mereka menghadap Kang Jeng Adipati di Demak. Kau yang pernah bermimpi untuk merampas tongkat bajap putih Mbokayu Sekar Mirah. Ya. Nah, lihat. Mbokayu Sekar Mirah sekarang berhadapan langsung dengan orang yang mengaku sebagai pemimpin tertinggi dari perguruan Kedung Jati. Apakah kau masih tetap menginginkan tongkat bajap putih itu? Jika kau masih menginginkannya, usir kisah balintang dan ambil alih Mbokayu Sekar Mirah. Persetan kau perempuan iblis. Lidahmu benar-benar beracun. Tetapi kau tidak akan dapat meninggalkan arna pertempuran itu. Hari ini aku tidak ingin merampas tongkat bajap putih itu, karena hal itu akan dilakukan sendiri oleh kisah balintang. Tetapi aku akan memotong lidahmu yang beracun itu. Aku ingin tahu, apakah kau dapat hidup tanpa lidahmu? Raraulan tertawa. Katanya, ternyata kau suka bercanda kisah nak. Jika kau ingin melihat apakah aku dapat hidup tanpa lidahku, aku justru ingin melihat apakah kau juga dapat hidup tanpa kepalamu. Kau benar-benar anak iblis, geram orang itu, bersiaplah. Aku benar-benar akan memotong lidahmu. Raraulan tersenyum. Namun ia pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Demikianlah, maka keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Orang yang berniat merampas tongkat bajap putih Sekar Mirah itu merasa bahwa sulit baginya untuk mengimbangi ilmu perempuan yang bersenjata tongkat bajap putih itu. Tetapi ia merasa bahwa ia akan dapat dengan segera menguasai perempuan yang masih terlihat muda itu. Tetapi orang itu pun terkejut ketika di antara mereka mulai terjadi benturan-benturan. Ternyata tenagara Raraulan jauh melampaui dugaannya. Demikian pula kecepatannya bergerak. Karena itu, maka orang itu pun tidak lagi mau bermain-main dengan taruhan yang sangat mahal. Ia pun kemudian telah mencabut senjata pusakannya. Senjata yang diandalkannya bukan saja karena kokoh dan tajamnya melampaui tajamnya pisau penyukur kumis dan janggut. Tetapi orang itu percaya bahwa ada semacam tenaga ajaib yang ada di dalam pusakannya itu yang dapat melindunginya, sekaligus mempunyai pengaruh yang sangat buruk bagi lawannya. Aku hampir tidak pernah mencabut kerisku ini, geram warang itu. Raraulan termangu-mangu sejenak. Keris itu seakan-akan memang memancarkan cahaya kemerah-merahan. Keris ini adalah keris pusaka turun-temurun yang saat ini berada di tanganku. Perempun iblis. Nasibmu adalah nasib yang sangat buruk. Kekuatan dan kemampuanmu akan segera dihisap oleh kerisku ini, sehingga kau tidak akan berdaya lagi untuk melawanku. Dengan mudah aku dapat membunuhmu atau memperlakukanmu sekehendak hatiku. Misalnya, memotong lidahmu. Namun raraulan itu pun kemudian tertawa. Katanya, kisana. Kita adalah makhluk yang menguasai bumi yang gumelar ini seisinya, termasuk kerismu itu. Jika kerismu itu mempunyai kuasa yang hadir di dalamnya, tentu juga karena pengaruh makhluk seperti kita yang membuat keris itu. Tetapi seberapapun tinggi kuasa benda-benda seperti kerismu itu, namun kuasanya tidak akan dapat mengalahkan kuasa makhluk seperti kita yang disebut manusia. Tutup mulutmu. Karena itu, maka pengaruh kuasa kerismu itu tidak akan dapat melampaui kuasaku. Sehingga dengan demikian, maka kerismu itu tidak akan berarti apa-apa tanpakah sendiri berbuat sesuatu. Nah, apapun senjatamu yang berhadapan dalam perang ini adalah kau dan aku. Kau bersenjata keris dan aku pun akan mempergunakan senjataku. Raraulam pun kemudian mengurai selendangnya. Kemudian memutar sebelah ujungnya. Marilah kisana. Pusakamu atau pusakaku yang akan lebih berkuasa. Orang itu menggeram. Ia menjadi sangat marah. Perempuan itu ternyata telah meremahkan pusakanya yang bertuah itu. Bahkan raraulan itu pun kemudian berkata, Kisana. Sebenarnya aku akan lebih ngeri melihat kau mempermainkan golokmu yang besar dan panjang itu. Golok yang juga kau anggap sebagai pusakamu itu. Perempuan iblis, geram warang itu, keris ini memang jauh lebih kecil dari goloku itu. Tetapi keris ini yang nanti akan dapat mengantarkan nyawamu ke alam langgeng. Alam langgeng? Apa yang kau maksud dengan alam langgeng? Kau benar-benar iblis yang tidak mengenal alam langgeng. Bukan begitu. Aku justru menjadi heran, bahwa kau masih juga menyebut alam langgeng. Sebenarnya kau percaya atau tidak dengan alam langgeng? Jika kau menyebut dan percaya pada alam langgeng, kenapa kau sama sekali tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk memasuki alam langgeng itu? Kenapa kau justru melakukan perbuatan-perbuatan yang sama sekali tidak menuju ke alam langgeng itu dalam kesempurnaannya? Orang itu tertawa. Katanya, Perseptan dengan pemahamanmu yang berbelit-belit itu. Sekarang, aku akan membunuhmu dengan kerisku yang jauh lebih berbahaya bagimu daripada goloku yang besar itu. Bagus. Lakukan apa yang akan kau lakukan. Aku akan menari di hadapanmu dengan selendangku. Demikianlah, maka keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Orang yang bersenjata keris. Pusakanya itu menyangka bahwa dengan kerisnya ia akan dapat memotong selendang lawannya. Tetapi dugaannya salah. Ketika ia berhasil menebas selendang piara wulan yang sedang meluncur menyambarnya, ternyata selendang itu tidak tersangkut dan terlepas dari tangannya. Untunglah orang itu cepat menggenggam hulu keris itu. Meskipun tangannya menjadi panas, tetapi ia masih mampu menyelamatkan kerisnya. Orang itu mengumpat kasar. Namun kemudian ia pun berloncaran dengan garangnya menyerang rara wulan dari segala arah. Tetapi kembali orang itu terkejut. Rara wulan pun mampu mengimbangi kecepatan geraknya. Bahkan selendangnya yang berputaran itu telah berhasil mematuk lambungnya. Orang itu menyeringai menahan sakit sambil meloncat mundur mengambil jarak. Selendang yang mematuk itu terasa bagaikan ujung tongkat besi yang terjulur mengenai lambungnya itu. Gila perempuan itu. Ia masih terhitung muda. Tetapi ilmunya telah membuatku menjadi gelisah. Sebenarnya lah sulit bagi orang itu mengimbangi ilmu rara wulan. Betapapun dia mengerahkan kemampuannya sampai ke puncak, namun perempuan yang masih muda itu ilmunya memang sangat tinggi. Aku tidak mempunyai pilihan lain, berkata orang itu, aku harus membinasakannya dengan Aji Pamungkasku. Aji Lapak Naga. Dalam keadaan yang semakin terdersak, maka orang itu pun telah meloncat mengambil jarak. Ia pun segera memusatkan nalar budinya, mengetrapkan Aji Lapak Naga. Kerisnya yang seakan-akan bercahaya kemerahan itu pun diangkatnya di depan wajahnya. Kedua belah tangannya memegangi hulu. Keris itu, seakan-akan keris itu akan melepaskan diri dari genggamannya. Sejenak kemudian, maka orang itu dengan satu hentakan telah menjulurkan kerisnya. Ujungnya mengarah ke dada rara wulan. Namun pada saat yang bersamaan, rara wulan telah melepaskan ilmunya, Aji Namaskara. Ketika dari ujung keris itu seakan-akan meluncur sinar yang kemerah-merahan, maka dari telapak tangan rara wulan telah meluncur seleret sinar yang hijau ke biru-biruan. Dua kekuatan ilmu yang tinggi itu pun kemudian saling berbenturan dengan dasyatnya, sehingga medan pertempuran itu seakan-akan telah diguncang. Rara wulan tergetar beberapa langkah surut. Namun rara wulan itu masih tetap saja berdiri tegak. Ternyata selisih kekuatan ilmu mereka, terpaut agak jauh. Orang yang bersenjata keris itu terpelanting beberapa langkah. Tubuhnya terbanting jatuh ke tanah. Seisi dadanya rasa-rasanya telah runtuh oleh getar benturan kekuatan ilmu mereka. Rara wulan masih berdiri tegak sambil memandangi tubuh orang yang terbaring diam itu. Beberapa orang pun kemudian berlarian mendekatinya. Mereka pun kemudian berlutut di sisinya, sedangkan tiga orang yang lain berdiri dengan tombak pendek yang teracu. Dari antara mereka yang berjongkok di sisi orang terbaring itu, rara wulan mendengar ia memanggil, Kinaga Tengara. Kinaga Tengara. Tetapi orang yang dipanggil Kinaga Tengara itu sama sekali tidak bergerak. Beberapa orang itu pun kemudian telah mengusung tubuh Kinaga Tengara itu ke belakang garis pertempuran. Ketika kisah balintang yang masih bertempur dengan sengitnya melawan Sekar Mirah, maka gejolak kematian Kinaga Tengara itu dirasakannya. Seorang penghubung pun kemudian datang memberikan laporan kepadanya, bahwa seorang senapati telah terbunuh. Kisah balintang itu meloncat surut untuk mengambil jarak. Sekar Mirah pun sengaja tidak memburunya, karena sebenarnya lah ia juga ingin tahu, siapakah yang terbunuh. Siapa bertanya kisah balintang. Penghubung itu pun mendekatinya sambil berkata perlahan, Kinaga Tengara. Kinaga Tengara ya, si sabah lintang. Kisah balintang itu pun menggeram. Kinaga Tengara adalah salah seorang senapati terpilihnya. Bahkan Kinaga Tengara pernah menyatakan kesediaannya untuk mengambil tongkat baja putih yang satu lagi dari tangan perempuan yang kini bertempur melawannya. Namun ternyata Kinaga Tengara telah terbunuh. Siapa yang membunuhnya bertanya kisah balintang. Seorang perempuan yang masih terhitung muda. Ia telah bertempur melawan Kinaga Tengara dan membunuhnya. Setelah membunuh perempuan yang membawa tongkat baja putih tiruan ini, biarlah aku membunuhnya. Kau sebut tongkat bajaku ini tiruan sahut Sekar Mirah. Lalu harusku sebut apa? Bagus. Jika demikian, kita akan melihat, apakah tongkat baja tiruan ini akan dapat meretakan tulang tengkorakmu. Kisah balintang pun menggeram, sementara Sekar Mirah pun berkata, Kisah balintang. Bagaimanapun juga orang-orangmu telah terbunuh satu demi satu dalam perang ini. Karena itu, kau tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Demikian pula Kang Jeng Adipati Demak. Sepeninggal Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjar, maka tidak ada lagi kekuatannya. Omong kosong. Masih ada aku dan Ki Patih Tanda Negara. Masih ada beberapa Tumenggung yang berilmu tinggi dari Demak serta para pemimpin dari perguruanku. Sementara itu jumlah pasukanku masih melimpah dibanding para prajurit Mataram yang semakin lama menjadi semakin sedikit jumlahnya. Sekar Mirah tertawa. Katanya, kau mencoba untuk membesarkan hatimu sendiri. Setiap orang di medan pertempuran ini menyadari, bahwa pasukan Demaklah yang susut begitu cepat. Lebih-lebih pada hari ini. Pada saat Kang Jeng Panembahan hanya kerawati sendiri yang menjadi senapati agung pasukan Mataram. Persetan kau perempuan iblis, geram Ki Sabalintang sambil meloncat menyerang. Tetapi Sekar Mirah sudah siap sepenuhnya, sehingga ayunan tongkat bajak putih Ki Sabalintang yang mengarah ke pelipisnya, telah ditangkisnya, sehingga terjadi benturan yang sangat keras. Telapak tangan kedua orang itu pun terasa menjadi panas pada saat mereka mempertahankan tongkat mereka agar tidak terloncat dari genggaman. Demikianlah mereka berdua pun telah terlibat kembali dalam pertempuran yang sengit. Kedua belah pihak memiliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga pertempuran di antara mereka pun telah membuat para prajurit dari kedua belah pihak serta para murid dari perguruan Kedung Jati itu pun menyebak. Sementara itu, gelagah putih dan raraulan telah terlibat kembali dalam pertempuran melawan para senapati demak serta mereka yang mengaku pemimpin dari perguruan Kedung Jati. Namun para senapati dari Mataram pun telah melibas lawan-lawan mereka pula, sehingga ketika terjadi gejolak, maka pasukan demaklah yang telah terguncang. Demikianlah, maka pertempuran pun semakin lama menjadi semakin dasyat. Kedua belah pihak berusaha untuk dapat mendesak lawan-lawannya. Sementara itu, pangeran puger muda yang garang itu pun telah berhasil beringsut maju setapak demi setapak. Sedangkan pangeran demang tanpa nangkil pun berusaha pula untuk menguasai medan meskipun ia agaknya mengalami kesulitan. Tetapi prajurit-prajuritnya adalah prajurit yang berpengalaman tinggi. Akhirnya, pasukannya pun mampu beringsut pula meskipun sangat perlahan. Di induk pasukan, masih saja terasa gejolak yang terjadi di sekitar arna pertempuran antara kisah balintang melawan sekar mirah yang selalu diamati oleh kilurah agung sedayu. Sementara itu gelagah putih dan raraulan bersama para senapati mataram yang lain berusaha untuk menggelas pasukan demak yang terdiri dari para prajurit, para wiratani serta mereka yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati. Sementara itu di sisi lain di induk pasukan itu, Kipatih Tanda Nogara yang mengamuk seperti harimau terluka telah berhadapan dengan Kitu Menggung Suradigdaya. Sementara itu Kang Jeng Adipati demak sendiri bertempur dengan garangnya. Siapapun yang berani mendekatinya, segera disapunya dengan tombak pendek pusakannya. Para prajurit dan para senapati dari mataram sangat mengalami kesulitan untuk mendekatinya. Selain Kang Jeng Adipati demak sendiri, maka para pengawalnya yang terpercaya telah mengamuk menyapu medan. Kang Jeng Panembahan hanya kerawati akhirnya merasa perlu untuk langsung berhadapan dengan Kang Jeng Adipati demak yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Para prajurit dan pasukan khusus pengawal raja telah membuka jalan, menyebab para pengawal Kang Jeng Adipati demak, sehingga Kang Jeng Panembahan hanya kerawati pun dapat langsung berhadapan dengan Kang Jeng Adipati di demak. Kau Dimas, geram Kang Jeng Adipati demak. Aku sengaja berniat menjumpai Kang Mas Adipati di medan pertempuran ini. Wajah Kang Jeng Adipati demak itu menjadi tegang. Dengan nada berat Kang Jeng Adipati itu berkata, Dimas. Sebaiknya Dimas menghindar agar tidak langsung bertemu dengan aku di arna pertempuran ini. Kenapa Kang Mas? Kang Mas adalah senapati agung dari demak, dan aku adalah senapati mataram. Bukankah wajar kalau kita bertemu dalam arna pertempuran ini? Tetapi apakah mungkin terjadi, bahwa kita akan bertempur di medan ini? Aku berharap, mudah-mudahan tidak terjadi, Kang Mas. Karena itu, minggirlah Dimas Panembahan. Aku akan menghadapi semua senapati dari mataram yang maju ke medan perang ini. Sedangkan Dimas harus menghadapi para prajurit demak yang lain. Bukankah pada akhirnya kita juga akan berjumpa Kang Mas? Belum tentu Dimas. Jika perjalananmu terhenti oleh senapati ku, baik prajurit demak maupun dari lingkungan murid perguruan Kedung Jati, maka kita tidak bertemu. Kang Jeng Panembahan hanya kerawati mengangguk-angguk, atau mungkin dapat terjadi sebaliknya, Kang Mas. Jika Kang Mas gagal melampaui para senapati ku, maka Kang Mas pun akan terhenti. Karena itu, biarlah kami berselisih jalan, Dimas, tidak, Kang Mas. Aku sengaja menemui Kang Mas. Persoalan ini sebenarnya adalah persoalanku dengan Kang Mas Pangeran. Kang Mas merasa berhak untuk menduduki tahta mataram karena Kang Mas merasa lebih tua dari aku. Sedangkan aku, meskipun satu ebih muda, tetapi kebetulan aku dilahirkan oleh permaisuri mataram. Karena itu, maka seharusnya kitalah yang akan menyelesaikan persoalan di antara kita. Jika salah seorang di antara kita sudah mati, maka tidak akan ada lagi yang berebut. Belum tentu. Kita mempunyai saudara cukup banyak. Mungkin beberapa orang pangeran yang lain juga merasa berhak atas tahta mataram. Jadi menurut Kang Mas, aku akan menghancurkan mataram. Jika aku berhasil, maka tidak akan ada lagi yang akan berani melawanku, karena aku tentu akan mematahkan perlawanannya. Mungkin Kang Mas. Tetapi sekarang ini pusat daripada perselisehan ini adalah aku dan Kang Mas Pangeran Puger. Jika salah seorang dari kita sudah kalah, maka peperangan akan selesai. Dimas Pangeran Puger muda serta Dimas Pangeran Demang tanpa nangkil tidak akan berbuat apa-apa lagi. Demikian pula paman Pangeran Singasari yang sekarang terluka. Tetapi sekali lagi aku peringatkan Dimas, minggirlah, agar kita tidak bertarung di medan pertempuran ini. Korban sudah terlalu banyak Kang Mas. Pertarungan antara kita akan mengakhiri perang. Siapapun yang menang. Dan siapapun yang kalah. Setiap malam kita tidak perlu lagi memakamkan anak-anak terbaik kita yang gugur. Salah seorang dari kitalah yang akan dimakamkan pada upacara yang terakhir. Baik. Baik. Agaknya kau lebih senang bertarung daripada menghindar, sehingga perang antara Demik dan Mataram akan segera berakhir, siapapun yang menang dan siapapun yang kalah. Sebenarnya aku juga tidak menginginkan kita bertemu dalam pertarungan antara hidup dan mati. Tetapi setelah mendapat peringatan dari banyak pihak, Kang Mas masih tetap pada pendirian Kang Mas, maka aku tidak melihat jalan lain untuk mempercepat berakhirnya perang ini. Hari ini pasukan Demak telah dilanda kekalahan demi kekalahan. Pasukan yang dipimpin oleh Dimas Pangeran Puger Muda telah mendapat kemajuan yang pesat. Sedangkan kemajuan dari pasukan yang dipimpin oleh Dimas Pangeran Demang tanpa nangkil memang agak lamban. Namun pasti, pasukannya juga mendapat kemajuan. Sementara itu, senapati pengapitmu yang kau banggakan, kisah balintang telah mendapat lawannya yang sepadan. Sedangkan kipatih tanda negara juga sudah terikat dalam pertempuran. Para senapati Mataram di segala sudut pertempuran ini semakin menguasai keadaan, sehingga para senapati dari Demak tidak mendapat tempat lagi. Itu hanyalah angan-anganmu saja Dimas. Tetapi kenyataannya sangat jauh berbeda. Kisah balintang telah membunuh lawan-lawannya. Ia bertempur seperti membabat batang ilalang dengan parang yang tajamnya tujuh kali pisau penyukur. Baiklah. Aku atau Kang Mas yang bermimpi, keduanya pun kemudian segera bersiap. Ketika Kang Jeng Pangeran Puger merundukan tombak pendeknya, maka Kang Jeng Panembahan hanya kerawati telah mengacungkan. Senjatanya pula sebatang canggah dengan landaan sepanjang landaan tombak bertangkai pendek. Dengan demikian, maka kedua orang senapati agung itu pun telah bertempur dengan mempergunakan senjata yang lebih panjang dari pedang. Kang Jeng Pangeran Puger memang menjadi agak berdebar melihat canggah bermata rangkap di tangan Kang Jeng Panembahan hanya kerawati. Namun Pangeran Puger sendiri adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Namun Kang Jeng Panembahan hanya kerawati pun adalah seorang yang sudah tuntas mempelajari berbagai macam ilmu. Karena itu, maka pertempuran di antara mereka pun merupakan pertempuran yang sangat seru. Senjata mereka berputaran seperti baling-baling. Terayun mendatar, menebas dan sekali-sekali mematuk seperti ular. Para prajurit dari Demak dan Mataram, tanpa mereka sadari telah menyebab. Mereka memberikan tempat yang lebih leluasa kepada keduanya untuk berperang tanding. Namun para prajurit dari pasukan khusus pengawal raja tetap berhati-hati mengawasi keadaan. Tidak boleh terjadi sebagaimana Pangeran Singasari yang telah diserang dengan licik oleh para senapati Demak. Tetapi mereka yakini bahwa Kang Jeng Pangeran Puger sendiri adalah seorang yang tetap berpegang teguh pada sifat dan sikap seorang kesatia, sehingga tidak akan berbuat licik. Tetapi tidak semua senapati Demak mempunyai sifat sebagaimana Kang Jeng Pangeran Puger sendiri. Benturan-benturan senjata pun telah terjadi. Namun pertahanan keduanya pun demikian rapatnya, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan lubang seujung rambut sekalipun. Tanah tempat mereka bertarung telah teraduk bagaikan baru saja dibajak. Debu berhamburan, sehingga udara pun menjadi muram. Di langit matahari merangkak perlahan-lahan. Sekali-sekali awan melintas menutup wajah matahari yang cemas menyaksikan dua orang ksatria yang berilmu sangat tinggi bertempur di antara perang yang dasyat antara prajurit Mataram dan prajurit Demak. Namun sebenarnya lah, bahwa Pangeran Puger Muda yang memimpin pasukan Mataram yang berada di lambung berisan telah semakin mendesak lawannya. Prajurit Demak mengalami sedikit kesulitan ketika Pangeran Puger itu dengan garangnya langsung bertempur di kepala gelar pasukannya. Aku sudah mulai jemuh dengan perang yang tidak berkesudahan ini, geram Pangeran Puger Muda. Sementara itu, Pangeran Demang tanpa nangkil pun telah menemukan landasan yang napan. Pasukannya pun bergerak maju meskipun tidak secepat gerak pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Puger Muda. Namun kemajuan Pangeran Demang tanpa nangkil ternyata berpengaruh pula atas pasukan induk kedua belah pihak. Serangan-serangan Kang Jeng Panembahan hanya kerawati pun semakin lama menjadi semakin sengit. Beberapa kali canggahnya yang bercabang itu telah menyentuh tubuh Kang Jeng Adipati Demang. Tetapi perlawanan Kang Jeng Adipati Demang itu masih tetap berbahaya bagi Kang Jeng Panembahan hanya kerawati. Di lingkaran pertempuran yang lain, kisah balintang telah bertempur dengan garangnya melawan Sekar Mirah. Tongkat bajap putih di tangan mereka pun terayun-ayun mengerikan. Sekali-kali kedua tongkat bajap putih itu pun telah beradu dengan dasyatnya, sehingga bunga api yang terloncat bagaikan bayangan kilat yang menyambar-nyambar. Di sekitar kisah balintang dan Sekar Mirah yang sedang bertarung antara hidup dan mati itu pun pertempuran seakan-akan telah menyebab. Para prajurit Demang masih saja sibuk bertempur melawan prajurit Mataram. Demikian pula mereka yang mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati. Sedang para wirat tani yang diambil dari antara para petani di padukuhan-padukuhan yang terlibat dalam pertempuran itu, hatinya telah menyusut. Mereka yang hanya mengalami latihan-latihan perang sekadarnya, melihat betapa para prajurit bertempur dengan mengerahkan kemampuan mereka. Berbeda dengan para petani yang dihimpun dari sekitar Gunung Kendeng serta daerah-daerah di sekitarnya, para petani yang tergabung dalam pasukan pengawal dari tanah Perdikan Menoreh, telah memiliki bekal sebagaimana seorang prajurit. Para petani dari sekitar Gunung Kendeng yang disertakan dalam pasukan Demak, baru sempat berlatih beberapa lama. Mereka belum berpengalaman sama sekali menghadapi perang yang sebenarnya. Meskipun mereka mampu dan bahkan nampak terampil memamerkan perang gelar dalam latihan-latihan yang besar, tetapi dalam pertempuran yang sebenarnya jantung mereka masih bergetar. Di dalam pertempuran yang sebenarnya mereka melihat tubuh-tubuh yang terbaring memancarkan darah dari luka-lukanya. Wajah-wajah yang geram membayangkan kemarahan serta muka-muka yang kecut dan ketakutan, berbaur menjadi satu. Ternyata gelagah putih dan raraulan yang berada di antara para senapati Mataram telah berhasil mengacaukan sisi gelar induk pasukan Demak. Para senapati Demak serta para pemimpin dari mereka yang mengaku murid-murid perguruan Kedung Jati telah bergejolak. Ternyata mereka yang mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati telah menjadi bingung ketika mereka melihat seorang perempuan yang bersenjatakan selendang mampu menunjukkan ciri-ciri dari aliran Kedung Jati yang sebenarnya. Sementara itu, di sisi yang lain, Kipatih Tanda Negara ternyata mengalami kesulitan ketika Kitu Menggung Rana Dikdaya semakin meningkatkan kemampuannya. Sehingga karena itu, maka Kipatih Tanda Negara pun telah memberikan isyarat kepada para senapati pengawalnya untuk melibatkan diri dalam pertempuran itu. Namun para senapati Mataram dalam pasukan Kitu Menggung Rana Dikdaya itu pun tanggap pula, sehingga dengan cepat mereka pun telah berada di sebelah menyebelah Kitu Menggung Rana Dikdaya. Demikianlah, maka gelar gajah mata di induk pasukan Demak itu telah terguncang-guncang. Sementara itu, induk pasukan Mataram telah menghentikan putaran gelarnya. Dalam pada itu, mengingat keseluruhan pertempuran di induk pasukan, maka masing-masing harus menghentakan kekuatan. Dalam keadaan yang gelisah itu, seorang penghubung telah mendekati arna pertempuran antara Kang Jeng Adipati Demak melawan Kang Jeng Panembahan hanya kerawati. Dengan lantang penghubung itu berteriak, Ki Patih Mandaraka minta izin untuk merubah gelar dari gelar Cakrabiyuha menjadi gelar Wulantu Manggal. Kang Jeng Panembahan hanya kerawati yang mengetahui wawasan Ki Patih serta pengalaman yang sangat luas, tidak berpikir panjang. Sambil meloncat memutar canggahnya, Kang Jeng Panembahan hanya kerawati itu pun menyahut, lakukan. Penghubung itu pun segera berlari kembali menghadap Ki Patih Mandaraka, yang kemudian melalui para senapati penghubung telah memerintahkan atas nama Kang Jeng Panembahan hanya kerawati yang titik memegang kendali seluruh. Pasukan Mataram merubah gelar Cakrabiyuha yang karena suasana medan tidak memungkinkan untuk berputar, menjadi gelar Wulantu Manggal. Perubahan itu memang menimbulkan geseran-geseran yang agak tajam. Namun ternyata bahwa para senapati Mataram dengan terampil telah bergerak dengan cepat, mengatur pasukannya sehingga dalam waktu tidak terlalu lama, gelar Cakrabiyuha itu telah berubah menjadi gelar yang lebih lebar dan lengkung. Gelar Wulantu Manggal. Namun induk pasukan Mataram yang sedang berubah itu telah terdesak mundur beberapa langkah. Ternyata para senapati Demak cepat mengambil langkah. Mereka memanfaatkan perubahan yang sedang terjadi di induk pasukan Mataram sehingga mereka berhasil mendesak gelar Wulantu Manggal itu surut. Tetapi para senapati Demak itu tidak berhasil memecahkan gelar yang sedang berubah itu. Kang Jeng Panembahan hanya Kerawati dan Kang Jeng Adipati Demak seakan-akan tidak terpengaruh oleh perubahan yang sedang terjadi. Mereka masih saja bertempur seorang melawan seorang. Ayunan senjata mereka yang terhitung agak panjang telah menimbulkan desir angin yang semakin lama semakin keras sehingga kemudian kedua senjata senapati Agung dari Mataram dan senapati Agung dari Demak itu seakan-akan telah menimbulkan angin pusaran yang keras. Debu pun membubung tinggi. Bahkan kemudian dedaunan kering yang terhampar di Arna telah ikut berterbangan pula. Pepohonan yang ada di sekitar Arna pun telah terguncang serta ranting-rantingnya berpatahan. Pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin dasyat. Pada saat-saat keduanya meningkatkan ilmunya semakin tinggi, maka udara pun rasa-rasanya menjadi semakin panas. Ternyata beberapa puluh langkah dari Arna yang mendebarkan itu bagaikan telah tertiup perharap perharap kisabah. Lintang yang telah mengerahkan kemampuannya, mementur kemampuan Sekar Merah yang telah meningkatkan ilmunya sehingga tuntas. Dua batang tongkat bajap putih yang berputaran di sekitar tubuh mereka masing-masing bagaikan awan putih yang bergumpal menyelubungi tubuh mereka itu. Meskipun awan putih itu tembus pandang, namun seakan-akan udara pun tidak dapat menembusnya. Setiap kali tongkat bajap putih mereka membentur gumpalan-gumpalan awan itu sehingga terdengar suaranya berdentangan serta bunga api pun berhamburan. Namun akhirnya keseimbangan di antara keduanya pun mulai berguncang ketika tongkat bajap putih Sekar Merah mulai menguak pertahanan kisabah lintang dan menyentuh lengannya. Kisabah lintang pun terkejut. Sentuhan itu rasa-rasanya bagaikan hentakan yang meretakan tulang-tulangnya. Karena kisabah lintang itu pun meloncat surut beberapa langkah untuk mengambil jarak. Kemudian dirabahnya lengannya yang telah tersentuh tongkat bajap putih Sekar Merah untuk meyakinkan apakah lengannya itu benar-benar telah tersentuh tongkat bajap putih lawannya. Sebenarnya usapan tangan yang perlahan itu terasa bagaikan himpitan yang sangat menyakitkan pada tulangnya yang seakan-akan telah retak. Gila kau perempuan iblis, geram kisabah lintang Sekar Merah berdiri termangu-mangu. Namun ia sudah siap menghadapi kemungkinan yang paling buruk sekalipun. Dengan kemarahan yang membakar jantungnya, kisabah lintang pun kemudian telah meloncat sambil mengayunkan bajap putihnya ke arah ubun-ubun Sekar Merah. Tetapi Sekar Merah pun segera menyilangkah tongkat bajap putihnya di atas kepalanya sehingga tongkat bajap putih kisabah lintang membentur tongkat kisabah lintang. Bahkan kemudian Sekar Merah lah yang memutar tongkatnya, kemudian mematuk dengan cepat mengarah ke dadanya. Ketika kisabah lintang mengelak, maka Sekar Merah pun menarik tongkatnya. Namun kemudian tongkat itu menebas mendatar dengan cepatnya. Kisabah lintang dengan cepat pula meloncat surut, sehingga tongkat baja Sekar Merah tidak mengenainya. Tetapi pada saat yang bersamaan, tongkat kisabah lintang lah yang terayun dengan derasnya mengarah ke kening. Sekar Merah sempat merendah. Pada saat tongkat kisabah lintang terayun di atas kepalanya, Sekar Merah justru menjulurkan tongkatnya. Kisabah lintang terkejut. Dengan cepat ia pun meloncat surut menghindari patukan tongkat Sekar Merah. Namun tongkat Sekar Merah yang mematuk ke arah lambung itu lebih cepat dari loncatan kisabah lintang sehingga ujung tongkat baja putih Sekar Merah itu telah menyentuh lagi tubuh kisabah lintang di lambungnya. Kisabah lintang menyeringai menahan sakit. Sekali lagi ia meloncat mengambil jarak sambil berdesah tertahan. Sekar Merah tidak memberinya waktu. Dengan cepat pula Sekar Merah meloncat memburunya sambil mengayunkan tongkatnya. Tetapi kisabah lintang berhasil menghindari ayunan tongkat Sekar Merah. Bahkan kisabah lintang lah yang kemudian mengayunkan tongkatnya pula. Sekar Merah sempat menangkis tongkat kisabah lintang. Namun ayunan yang deras itu masih saja menyentuh bahu Sekar Merah. Sekar Merah lah yang kemudian meloncat surut. Baunya terasa sakit sekali. Rasa-rasanya tongkat baja kisabah lintang itu langsung menyentuh tulangnya. Demikianlah, maka pertempuran antara keduanya semakin lama menjadi semakin sengit. Beberapa orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati menjadi sangat berdebar-debar. Ternyata ilmu dari perguruan Kedung Jati itu jauh lebih rumit daripada apa yang dikenalnya meskipun ia mengaku murid dari perguruan Kedung Jati. Namun akhirnya kisabah lintang yang mulai merasa bahwa tingkat kemampuan Sekar Merah yang diwarisinya dari perguruan Kedung Jati tidak dapat ditandinginya, maka kisabah lintang pun mulai merambah ke ilmunya dari aliran perguruan yang lain. Meskipun kisabah lintang tetap berlandaskan kepada ilmu dari aliran perguruan Kedung Jati, namun kemudian telah dilengkapi dengan unsur-unsur gerak yang dipelajarinya dari seorang pertapa di Bukit Lamaya. Sekar Merah memang agak terkejut melihat beberapa perubahan pada sikap dan unsur-unsur gerak kisabah lintang. Sekar Merah pun segera melihat bahwa unsur gerak kisabah lintang sudah tidak murni lagi. Beberapa unsur gerak yang disadap nya dari aliran yang berbeda, namun yang telah luluh dan saling mengisi dengan landasan ilmunya telah membuat kisabah lintang menjadi semakin berbahaya. Sekali-sekali Sekar Merah pun terdesak beberapa langkah surut, sehingga justru karena itu, maka serangan-serangan kisabah lintang pun menjadi semakin garang. Kilurah Agung Sedayu yang berada di luar arna pertempuran itu pun melihat pula bahwa ada unsur gerak dari aliran perguruan lain yang mengisi namun sudah menjadi luluh dan menyatu dengan ilmu dasar kisabah lintang. Tetapi Kilurah Agung Sedayu tidak tahu dari aliran perguruan manakah yang telah melengkapi ilmu kisabah lintang itu, sehingga menjadi ilmu yang sangat berbahaya. Kilurah Agung Sedayu pun berharap bahwa Sekar Merah pun dapat mengetahui bahwa ada unsur-unsur lain dalam ilmu kisabah lintang, sehingga ilmunya menjadi semakin rumit. Pada saat Sekar Merah mengalami beberapa kesulitan menghadapi ilmu kisabah lintang yang menjadi semakin rumit, maka Sekar Merah pun merasa tidak terikat lagi pada kemurnian ilmu dari aliran perguruan Kedung Jati. Karena itulah, maka pada saat-saat ilmu kisabah lintang menjadi semakin rumit, maka Sekar Merah pun telah melakukan hal yang Sing pun mulai menyusup dalam unsur-unsur gerak Sekar Merah. Namun unsur-unsur gerak itu telah luluh menyatu pula. Bahkan unsur-unsur gerak yang lembut dan cepat dari aliran perguruan kisah Doap pun telah mewarnai ilmu Sekar Merah itu pula. Sehingga dengan demikian, maka unsur-unsur gerak Sekar Merah itu pun tidak kalah rumitnya dari unsur-unsur gerak kisah balintang. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Serangan demi serangan telah saling berbenturan. Ayunan tongkat baja putih dari kedua orang itu telah menimbulkan hembusan angin yang berputaran, sehingga para prajurit yang bertempur di sekitarnya merasakan bagaikan terkena tusukan ujung duri pada tubuh mereka. Demikian pertempuran di antara mereka pun menjadi tongkat baja putih pun semakin sering pada kedua belah pihak. Namun semakin lama semakin terasa pada kisah balintang bahwa tekanan sekar mirah menjadi semakin berat. Sentuhan sentuhan tongkat bajanya seakan-akan telah membuat tulang-tulang nyertak di mana-mana. Kisah balintang memang agak menyesal bahwa ia tidak mempergunakan waktunya lebih banyak untuk mematangkan ilmu yang disadapnya dari menjadi semakin tinggi. Namun dalam keadaan yang mendesak, kisah balintang tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus mempergunakan ilmu puncaknya untuk menghentikan perlawanan sekar mirah. Aku yakin bahwa sekar mirah masih belum memiliki puncak ilmu aliran perguruan kedung jati sematang ilmuku. Didorong oleh kemampuan pertapa di goa yang ada di bukit telamaya, maka aku telah menguasai dan mematangkan ilmu puncak perguruan kedung jati, meskipun tidak murni lagi. Tetapi aku akan membuktikan bahwa akulah orang terbaik dari perguruan kedung jati. Demikianlah, maka kisah balintang pun kemudian telah menghentakkan ilmunya. Dipusatkannya nalar dan budinya pada pelepasan ilmu puncaknya. Ilmu puncak dari perguruan kedung jati yang sudah dikembangkan oleh seorang pertapa di goa bukit telah maya. Agung Sedayu pun menjadi tegang karenanya. Ia sadar, bahwa kedua orang yang bersumber pada aliran perguruan kepung jati yang berkembang dalam lingkungan yang berbeda itu akan segera melepaskan ilmu puncak mereka. Sebenarnya ketika Sekar Mirah melihat sikap kisah balintang, maka Sekar Mirah pun segera mempersiapkan dirinya. Hampir berbareng keduanya pun telah mencapai tataran ilmu puncak. Keduanya telah memegang leher tongkat bajap putih mereka tepat di bawah pangkalnya, sebuah bentuk tengkorak yang berwarna kekuning-kuningan. Ketika keduanya mengangkat tongkat bajap putih mereka, maka dari pangkal tongkat bajap putih mereka memancar seleret sinar yang tajam. Namun ternyata sinar yang memancar dari kedua tongkat bajap putih itu warnanya tidak sama. Seleret sinar yang memancar dari tongkat bajap putih kisah balintang itu pun seakan-akan telah memancarkan cahaya yang berwarna merah keungguan. Sedangkan sinar yang memancar dari tongkat bajap putih sekar merah menyeratkan warna putih kebiruan. Kedua ilmu yang diluncurkan oleh kedua orang yang telah menuntaskan ilmu dari aliran perguruan yang sama yang berkembang dalam lingkungan dan suasana yang berbeda itu pun telah saling berbenturan. Arna pertempuran itu pun seakan-akan telah berguncang. Sinar yang silau memancar seperti kilat di langit diiringi oleh suara gemuruh seperti gunung yang runtuh. Orang-orang yang bertempur di sekitar lingkaran pertempuran antara Sekar mirah dan kisah balintang itu pun seakan-akan telah terlempar satu-dua langkah. Mereka pun terpelanting dan berjatuhan bahkan berguling-guling di tanah. Sekar mirah pun telah terpelanting beberapa langkah surut. Namun Kelurah Agung Sedayu yang mengamati pertarungan itu dengan jantung yang berdebaran dengan cekatan menangkap tubuh Sekar mirah itu sehingga tubuh itu tidak terbanting di tanah. Namun ternyata tubuh Sekar mirah itu pun kemudian terkulai di tangan Kelurah Agung Sedayu. Mirah Sekar mirah desis Kelurah Agung Sedayu. Tetapi Sekar mirah tidak menyaut. Ternyata Sekar mirah itu telah menjadi pingsan. Tongkat baja putihnya masih tetap erat di dalam pegangannya. Agung Sedayu yang sudah sejak lama mempersiapkan segala galanya atas segala kemungkinan termasuk kemungkinan seperti yang benar-benar telah terjadi segera mengambil obat dari kantong bajunya. Obat yang disimpannya dalam sebuah bumbung kecil yang disumbat dengan gabus. Obat itu adalah obat yang diramunya sendiri sesuai dengan petunjuk pada kitab peninggalan Kiai Gringsing. Gurunya yang selain mumpuni dalam melahkan nuragan, Kiai Gringsing pun mumpuni pula dalam ilmu obat-obatan. Kilurah Agung Sedayu pun telah memasukkan dua buti robat ke mulut Sekar Mirah. Wajah Sekar Mirah nampak menjadi sangat pucat. Matanya terpejam, sementara nafasnya menjadi tersengal-sengal. Namun kedua buti robat itu agaknya telah sangat menolongnya. Dalam pada itu, kisah balintang pun telah terlempar pula beberapa langkah surut. Namun tubuhnya itu pun kemudian telah berada di tangan seorang tua yang rambut, kunis dan janggutnya telah memutih. Sementara itu pertempuran di sekitar arna pertarungan yang dahsyat itu pun seakan-akan telah terhenti. Orang-orang yang semula terpelanting telah terbangun kembali dengan senjata mereka masing-masing tetap di tangan. Orang yang rambutnya, kunisnya dan janggutnya sudah memutih itu meletakkan tubuh kisah balintang di tanah. Desentuhnya nadi di menggeleng-gelengkan kepalanya. Namun orang yang sudah ubanan itu pun kemudian bangkit berdiri sambil menggeram, perempuan itu telah membunuh muridku. Adalah di luar dugaan ketika tiba-tiba saja terdengar prajurit Mataram bersorak gemuruh bagaikan akan meruntuhkan langit. Mereka pun berteriak-teriak dengan girang, sabalintang mati, sabalintang mati. Orang yang berambut ubanan itu di bekasarna pertempuran antara kisabalintang dan sekarmirah itu telah berputar angin pusaran. Bukan sekedar karena ayunan tongkat bajap putih kisabalintang dan sekarmirah, namun benar-benar angin pusaran yang berputaran dengan dasyatnya. Meskipun tidak ada angin, tidak ada mendung di langit, tetapi keleret tahun itu menjadi semakin lama semakin melebar. Kalian akan dihanyutkan oleh angin pusaran itu, teriak orang berambut ubanan itu. Suaranya pun gemuruh seperti gemuruh nya keleret tahun itu sendiri, kalian akan terangkat dan kemudian terbanting jatuh di tanah. Kalian akan mati bersama-sama. Orang-orang yang sedang berteriak itu pun terkejut. Jantung mereka pun kemudian telah tergetar. Agung sedayu yang berjongkok di samping tubuh Sekar mirah yang terbaring melihat angin pusaran yang menjadi semakin lama semakin lebar. Sampah, dedaunan dan bahkan bebat tuam pun telah terangkat dan diputar oleh kekuatan yang sangat besar. Bahkan seperti yang dikatakan oleh orang itu dengan suaranya yang gemuruh, bahwa orang-orang pun akan terangkat pula. Diterbangkan, diputar dan kemudian dibanting di tanah. Kilurah Agung Sedayu tidak dapat membiarkan hal itu terjadi. Karena itu, maka ia pun segera bangkit berdiri. Sementara itu, gelagah putih dan raraulam pun telah mendekatinya pula. Pulsaran angin itu harus dihentikan, Kakang, berkata gelagah putih. Jagalah bokayumu, sahut Kilurah Agung Sedayu, aku akan menghentikan permainan yang gila itu. Gelagah putih dan raraulam pun kemudian berjongkok pula di samping sekar merah yang mulai membuka matanya. Apa yang terjadi desis sekar merah? Kakang Agung Sedayu akan mengatasinya, bokayu. Beristirahatlah. Ini aku, gelagah putih dan raraulan. Sekar merah pun menarik nafas panjang. Namun dadanya masih terasa pedih. Meskipun demikian reramuan yang diberikan oleh Kilurah Agung Sedayu agaknya banyak menolongnya. Sementara itu, Kilurah Agung Sedayu pun melangkah maju mendekati angin pusaran yang menjadi semakin keras dan semakin cepat. Warnanya pun menjadi hitam berbaur dengan segala macam benda yang telah terangkat. Kilurah Agung Sedayu pun kemudian segera mengurai cambuknya. Sejenak ia memandangi angin keleret tahun yang menjadi semakin besar itu. Sejenak kemudian Kilurah itu pun telah memusatkan nalar budinya. Ia sadar sepenuhnya, jika ia tidak menghentikan angin pusaran yang menjadi semakin besar itu, maka prajurit Mataram yang ada di sekitarnya akan mengalami kesulitan. Salah satu sisi dari wajah gelar Wulan Tumanggal yang baru saja tersusun itu akan mengalami goncangan yang gawat. Ketika angin putar beliung itu menjadi semakin besar, maka Kilurah Agung Sedayu itu pun melangkah maju setapak demi setapak. Kemudian dia putarnya cambuknya yang berjuntai. Panjang itu Sejenak Kilurah membuat ancang-ancang dengan putaran cambuk di atas kepalanya. Namun kemudian dengan mengerahkan segenap kemampuannya serta tenaga dalamnya, Kilurah pun menghentakkan cambuknya mengarah ke angin pusaran yang naik semakin tinggi itu. Cambuk itu sama sekali tidak meledak. Bahkan nyaris tidak bersuara. Tetapi akibatnya dasyat sekali. Getar hentakan cambuk itu telah menerpa angin pusaran yang telah mengangkat segala macam benda yang berada di arna pertempuran itu. Bahkan senjata-senjata yang terlepas dari tangan para prajurit yang sedang bertempur itu. Seketika itu juga, maka angin pusaran itu seakan-akan telah diledakan oleh kekuatan yang sangat besar, melampaui kekuatan angin pusaran itu sendiri. Debu, sampah, bebatuan dan segala macam benda yang terangkat itu pun telah runtuh berhamburan seperti hujan yang turun dari langit. Sementara itu, debu pun membuat udara di medan pertempuran itu menjadi gelap. Sekali lagi kilurah agung sedayu menghentakan cambuknya. Seolah-olah angin prahara yang kencang telah bertiup di arna yang gelap itu, sehingga debu pun telah dihanyutkan bertebaran ke segala arah. Perlahan-lahan arna itu pun menjadi terang. Para prajurit yang menutup hidung mereka dengan telapak tangan serta memejamkan matanya serta mengatupkan mulutnya rapat-rapat itu pun mulai melihat dua orang yang berdiri tegak di bekas arna pertempuran yang yang berdiri tegak sambil memegangi cambuknya pada ujung dan pangkalnya. Kau siapa yang sudah dengan sombong memberanikan diri menghentikan langkahku untuk menghancurkan mataram. Aku adalah prajurit mataram, kisana. Adalah kewajibanku untuk melawan setiap orang yang memusuhi mataram. Jika kau berpihak kepada kisah balintang, itu berarti bahwa kau telah berpihak kepada Kang Jeng Adipati di demak yang telah memberontak melawan mataram. Karena itu, sebagai seorang prajurit mataram, maka aku pun berkewajiban untuk melawanmu. Bagus. Ternyata ada juga prajurit mataram yang mempunyai keberanian yang tinggi dan bahkan mampu menghentikan angin pusoranku. Tetapi yang kau lakukan itu akan menyeretmu ke dalam kesulitan. Kau akan mati di arena pertempuran ini. Hidup atau mati seseorang sudah ditentukan takdirnya oleh kuasa di atas segala kuasa. Tetapi seseorang wajib untuk berusaha mempertahankan hidupnya. Karena itu, siapakah di antara kita yang sudah berada di tangan takdirnya hari ini? Aku atau sebaliknya, kau sendiri kisana. Ternyata kau memang seorang yang sangat sombong. Tidak seorang pun yang dapat mengalahkan aku di negeri ini. Kilurah Agung Sedayu itu pun menjawab, yang aku lakukan bukannya kesombongan. Tetapi kewajibanku sebagai seorang prajurit. Orang itu mengeram. Katanya, bertahun-tahun aku menunggu satu kesempatan untuk menghancurkan Mataram lewat kisah balintang. Tetapi perempuan iblis itu telah membunuh muridku yang sedang melakukan tugas yang aku bebankan kepadanya. Karena itu, perempuan itu harus mati. Jika kau mau menyerahkan perempuan itu, maka kau akan aku ampuni sehingga kau akan tetap hidup. Kisah balintang telah berani mengaku sebagai pemimpin perguruan Kedung Jati. Di medan pertempuran ini telah ditentukan siapakah yang memiliki kemampuan tertinggi di perguruan Kedung Jati itu. Ternyata kisah balintang telah terbunuh. Persetan Perguruan Kedung Jati Yang penting bagiku, aku harus menghancurkan Mataram. Jika kisah balintang gagal, maka aku sendirilah yang akan menghancurkannya. Setelah membunuh perempuan iblis itu, aku akan membunuh panembahan hanya krawati. Kemudian siapapun yang akan membela Mataram, aku akan musnahkan. Dendamku kepada Mataram tidak akan pernah padam. Kenapa kau membenci Mataram? Guruku yang bertapa di Bukit Telamaya telah dibunuh oleh Raden Rangga. Karena itu, Mataram harus menerima hukumanku. Raden Rangga Raden Rangga sudah meninggal. Jika yang terbunuh itu benar gurumu, bukankah ia sudah tua ketika ia bertemu dengan Raden Rangga? Persetan dengan Raden Rangga. Karena Raden Rangga sekarang sudah tidak ada, maka aku akan membunuh saudara-saudaranya termasuk panembahan hanya krawati. Umurmu agaknya sudah lebih tua dari Raden Rangga. Jadi bagaimana dengan gurumu? Cukup. Minggirlah. Biar aku membunuh perempuan itu sebelum aku membunuh hanya krawati. Pangeran Puger yang menjadi adipati demek itu juga saudara Raden Rangga. Tetapi ia orang yang baik sangat berbeda dengan Raden Rangga dan saudara-saudaranya yang lain. Sudahlah. Pergilah. Jangan mengigau di sini. Iblis Jahanam kau. Kau berani bersikap kasar kepadaku hari-harimu sudah lewat. Jangan bermimpi untuk dapat. Berbuat terlalu banyak. Kau mengukur umurku dengan warna rambut, kunis dan janggutku. Ya. Persertan. Bersiaplah untuk mati. Namun sebelum mereka mulai bertempur, tiba-tiba saja terdengar suara sangka kalah disambut dengan gaung benda yang mengumandang di seluruh medan pertempuran. Sayang sekali, berkata Kelurah Agung Sedayu, tetapi besok masih ada hari. Besok kita dapat bertemu lagi disini. Persertan dengan suara sangka kalah dan suara benda itu. Aku tidak peduli. Aku bukan prajurit demak yang terikat pada ketentuan perang. Aku adalah seorang pertapa yang akan menggulung seluruh kekuatan Mataram. Jika mereka berhenti, maka mereka akan mengalami nasib buruk malam ini. Aku akan membunuh semua prajurit Mataram dengan kesaktianku. Termasuk Kang Jeng Panembahan hanya kerawati. Kau tidak dapat menyimpang dari ketentuan perang yang berlaku. Aku tidak peduli. Tetapi aku akan menyimpang. Jika kau mampu menghentikan lakuku. Jika tidak, maka aku akan menyapu prajurit Mataram dalam semalam. Kilurah Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Tetapi nampaknya orang yang rambut, kunis dan janggutnya berwarna putih itu bersungguh-sungguh. Ia tidak akan menunda sampai esok. Sementara itu, kedua pasukan Mataram dan Demak mulai menarik pasukan mereka. Kang Jeng Adipati Demak telah memerintahkan pertempuran dihentikan. Demikian pula. Kang Jeng Panembahan hanya kerawati. Sementara itu seorang tabib dengan tergesa-gesa mendampingi Kang Jeng Adipati Demak yang terluka lengan dan bahunya. Meskipun luka itu tidak seberapa, tetapi luka itu harus mendapat perawatan yang sebaik-baiknya, karena esok Kang Jeng Adipati masih harus turun ke Medan dan bahkan mungkin masih harus menghadapi Kang Jeng Panembahan hanya kerawati. Namun sementara itu, dada sebelah kanan Kang Jeng Panembahan pun telah tergores ujung tombak pendek Kang Jeng Adipati. Goresan kecil itu pun harus mendapat perawatan yang sebaik haiknya pula. Bahkan harus dibersihkan dengan cairan yang dapat meredam racun yang mungkin terdapat dalam warangan Matu Tombak Kang Jeng Pangeran Puger. Tetapi ternyata bahwa pertapa dari Bukit Telamaya itu tetap berniat untuk melanjutkan pertempuran. Apapun yang akan dilakukan oleh para prajurit Mataram dan Demak, orang itu tidak peduli. baginya secepatnya kita harus membalaskan dendam kematian gurunya yang telah dibunuh oleh Raden Rangga dan bahkan muridnya yang menjadi tumpuan harapannya pun telah dibunuh oleh seorang perempuan. Kilurah Agung Sedayu menjadi bimbang. Tetapi ia tidak akan dapat meninggalkan orang yang menyebut dirinya Guru Kisabalintang. Sebenarnya bahwa Guru Kisabalintang dari Bukit Telamaya itu benar-benar berniat sehingga karena itu maka Kilurah Agung Sedayu pun tidak berniat meninggalkan Medan. Namun Kilurah Agung Sedayu itu telah memerintahkan para penghubung untuk menghadap para pemimpin pasukan Mataram terutama Kang Jeng Panembahan hanya kerawati untuk melaporkan bahwa Kilurah Agung Sedayu tidak dapat meninggalkan Medan. Laporkan semuanya yang kau ketahui tentang orang yang mengaku Guru Kisabalintang itu sepeninggal Kisabalintang sendiri. Demikianlah, maka para penghubung yang mendapat tugas itu pun segera pergi meninggalkan Kilurah Agung Sedayu. Sementara itu, Nyilurah Agung Sedayu yang masih lemah, meskipun keadaannya menjadi berangsur baik setelah Nyilurah itu menelan ramuan obat yang diberikan oleh Kilurah Agung Sedayu, tidak mau meninggalkan Medan. Aku akan tetap bersama Berkata Sekar Mirah. Gelagah Putih dan Raraulan tidak memaksanya. Tetapi bersama beberapa orang Senapati dan Prajurit Mataram, Gelagah Putih dan Raraulan menunggu Sekar Mirah yang kemudian duduk agak menjauhi Arna. Ketika Prastawa mendapat laporan tentang sikap orang yang menyebut dirinya Guru Kisabalintang itu, sehingga Kilurah Agung Sedayu harus menghadapinya, maka ia pun segera pergi ke Arna pertempuran itu pula. Baiklah Kisanak, berkata Kilurah Agung Sedayu kemudian setelah ia berdiri beberapa langkah di hadapan pertapa dari Bukit Telamaya itu, kita akan bertempur sampai Tuntas. Kita tidak akan terikat oleh pertempuran antara Pasukan Mataram dan Pasukan Demak meskipun kita harus bertempur tiga hari tiga malam. Bagus! Jarang ada Prajurit yang tanggon seperti kau, Kilurah. Namun aku berharap bahwa kau bertempur dengan jujur. Kita berjanji untuk berperang tanding. Baru kemudian setelah kau mati, maka aku akan menghadapi para Prajurit Mataram. Aku tidak peduli apakah mereka akan bertempur bersama-sama, berkelompok atau senapati Agung Mataram itulah yang akan melawan aku. Kita belum berjanji untuk berperang tanding. Tetapi jika itu yang kau kehendaki, maka aku pun akan menerima tantanganmu untuk berperang tanding. Bagus. Bersiaplah. Kita tidak akan terlalu banyak membuang waktu. Kita akan segera mulai. Aku tidak akan memerlukan waktu terlalu lama untuk membunuhmu. Kemudian malam ini pasukan Mataram sudah akan aku hancurkan. Besok pagi, pasukan Demak tinggal membersihkan saja sisa-sisa Prajurit Mataram yang malam ini sempat bersembunyi. Sedangkan mereka yang sempat lari dari Medan adalah orang-orang yang bernasib baik. Kilurah Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi Kilurah itu pun kemudian justru mengikatkan cambuknya di lambungnya. Kemudian melangkah beberapa langkah maju mendekati orang yang menyebut dirinya guru kisah balintang itu. Kau lekatkan kembali ke lambungmu senjatamu itu, tidak seharusnya aku melawan orang yang tidak bersenjata dengan mempergunakan senjata. Orang itu tertawa. Katanya, kau sombong sekali. Tetapi baiklah. Akhirnya kau akan tahu dengan siapa kau berhadapan. Kilurah tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun telah bersiap untuk bertempur. Ternyata beberapa orang Senapati Mataram dan Senapati Demak telah berdatangan. Mereka ingin menyaksikan pertempuran antara dua orang yang berilmu sangat tinggi. Beberapa orang di antara mereka justru membawa oncor untuk menerangi medan yang mulai menjadi gelap. Beberapa orang Prajurit Demak pun segera mengenal Kilurah Agung Sedayu. Meskipun ia tidak lebih dari seorang lurah prajurit, tetapi ia memiliki banyak kelebihan dari para Senapati yang memiliki pangkat lebih tinggi. Sementara itu, di sisi lain, para tugas mereka mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka parah serta yang gugur di pertempuran. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah terlibat dalam pertempuran yang rumit. Orang yang menyebut dirinya guru kisah balintang itu pun agaknya tidak mau kehilangan banyak waktu. Ia berharap pada malam itu, ia sudah akan dapat menyapu seluruh pasukan Mataram. Sepeninggal prajurit Mataram yang memberanikan diri melawannya itu, maka ia akan mengerahkan semua murid dari perguruan Kedung Jati untuk bangkit menuntut kematian pemimpin besar mereka. Seandainya prajurit Demak tidak bergerak, maka bersama para murid dari perguruan Kedung Jati itu, pertapa dari Bukit Temalaya itu merasa bahwa ia akan dapat menyapu bersih seluruh prajurit Mataram termasuk Senapati Agungnya. Karena itu, maka pertapa dari Bukit Temalaya itu pun telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Ia memperhitungkan bahwa dalam waktu yang singkat, ia sudah dapat membunuh prajurit yang sombong itu. Kemudian perempuan yang telah membunuh Kisabalintang. Yang ia tahu, bahwa perempuan itu tidak meninggalkan Medan. Baru kemudian, maka pertapa itu akan beramai-ramai membantai orang-orang Mataram bersama para murid dari Kedung Jati. Tetapi pertapa itu ternyata tidak segera dapat menguasai kilurah Agung Sedayu. Pertempuran di antara mereka pun justru menjadi semakin sengit ketika kedua belah pihak telah meningkatkan ilmu mereka. Orang-orang yang merasa dirinya murid dari perguruan Kedung Jati itu pun merasa yakin bahwa guru Kisabalintang itu akan dapat segera menyelesuikan lawannya. Seorang prajurit Mataram yang sombong yang merasa dirinya mampu mengimbangi kemampuan guru Kisabalintang itu dalam perang tanding. Di match mereka Kisabalintang adalah seorang yang berilmu sangat tinggi meskipun akhirnya mereka harus melihat kenyataan bahwa perempuan yang memiliki tongkat kepenyimpinan perguruan Kedung Jati yang satu lagi ternyata mampu mengalahkan Kisabalintang dan bahkan membunuhnya. Tetapi yang kemudian tampil adalah guru Kisabalintang. Jika ia kemudian dapat membunuh prajurit Mataram dan kemudian perempuan bertongkat baja putih itu, maka mereka akan minta agar pertapa itu memimpin perguruan Kedung Jati. Tetapi pertempuran di antara pertapa itu dengan prajurit Mataram itu berlangsung semakin lama semakin seru. Serang ampun datang silih sementara itu, pertahanan kedua belah pihak ternyata sangat rapatnya, sehingga titik untuk beberapa lama, mereka masih belum berhasil menembus pertahanan masing-masing. Keadaan pun semakin lama menjadi semakin tegang. Orang-orang yang mengerumuni perang tanding itu menjadi semakin banyak dari kedua belah pihak. Bahkan para senapati pun seakan-akan telah berkumpul. Pertapa yang tidak segera dapat mengalahkan Agung Sedayu itu pun telah menghertakan ilmunya pula. Serangan-serangannya menjadi semakin deras seperti arus banjir bandang. Ketika kemudian datang serangan beruntun, maka dengan kecepatan yang sangat tinggi, akhirnya Pertapa itu berhasil menembus pertahanan Kelurah Agung Sedayu. Ketika ia melihat satu kemungkinan, maka dengan cepat orang itu menyambar Kelurah Agung Sedayu di lambungnya. Kelurah Agung Sedayu tergetar beberapa langkah surut. Namun serangan itu tidak menyakitinya. Dalam perang tanding yang keras itu, Kelurah Agung Sedayu telah mengetrapkan ilmu kebalnya. Ketika Pertapa itu memburunya dengan menjulurkan tangannya dengan jari-jari terbuka, Kelurah pun sempat meloncat ke samping. Justru pada saat tangan Pertapa itu terjulur, maka Kelurah menghentakan tangannya lurus ke bagian samping dada Pertapa itu. Pertapa itulah yang kemudian tergetar ke samping. Namun kemudian orang itu justru melenting tinggi sambil berputar di udara. Ternyata kaki orang itu telah menyambar kening Kelurah Agung Sedayu, sehingga Kelurah Agung Sedayu telah terdorong beberapa langkah surut. Namun dengan perundungan ilmu kebalnya, maka serangan itu tidak terlalu menyakitinya. Bahkan ketika orang itu mengulangi serangannya, maka Kelurah justru telah menjatuhkan dirinya. Kakinya dengan keras menjepit kaki lawannya yang satu lagi. Ketika kemudian Kelurah itu berputar, maka Pertapa itu telah terbanting jatuh di tanah. Terdengar orang itu mengaduh tertahan. Dengan cepat ia berusaha untuk bangkit tegak, maka Kelurah Agung Sedayu pun telah siap menghadapi segala kemungkinan. Ternyata kau telah melindungi dirimu dengan ilmu kebal, geram Pertapa itu, jangan kau kira bahwa hanya kau sajalah yang dapat melindungi dirimu. Aku juga mampu membuat perisai dengan ilmu lembu sekilan. Kelurah Agung Sedayu menarik nafas panjang. Ia sadar bahwa ilmu seorang, sehingga setiap serangan tidak akan mampu menyentuhnya. Tetapi kekuatan ilmu lembu sekilan, sebagaimana juga kekuatan ilmu kebalnya, bukannya berarti sama sekali tidak dapat tertembus serangan. Serangan-serangan yang memiliki kekuatan serta dorongan tenaga dalam yang besar, maka kekuatan itu akan dapat menembus berbagai jenis ilmu kebal. Demikianlah, keduanya pun telah terlibat dalam pertarungan yang senagat rumit. Mereka masing-masing telah melindungi dirinya dengan ilmu kebal. Pertapa itu pun akhirnya harus mengakui bahwa prajurit Mataram itu benar-benar mempunyai bekal yang cukup untuk menghadapinya. Pertapa itu tidak lagi ingin mempergunakan ilmu angin pusarannya. Ilmunya itu akan sia-sia saja untuk melawan prajurit Mataram itu, karena dengan cambuknya, prajurit Mataram itu dapat memecah ilmu angin pusarannya. tempuran pun berlangsung semakin dasyat. Serangan-serangan mereka pun menjadi semakin mengerikan. Hanya karena perlindungan ilmu kebal masing-masing sajalah, mereka masih tetap mampu bertahan. Dalam saat-saat yang rumit, maka pertapa itu tiba-tiba saja telah melemparkan tiga ekor ular kecil yang berwarna hitam ke tubuh Agung Sedayu. Ular yang diambilnya dari kantung yang tergantung di pinggangnya. Karena serangan-serangannya tidak lagi banyak berpengaruh karena perlindungan ilmu kebalnya, maka orang itu telah menyerang Kilurah dengan care yang lain. Kilurah terkejut mendapat serangan sejenis senjata rahasia yang hidup itu. Dengan cepat ia berusaha mengelak. Dua ekor ular lepas tanpa menyentuhnya, tetapi seekor yang lain justru tepat mengenai leharnya. Ular kecil itu dengan cepat membelit dan menggigit leher Kilurah Agung Sedayu. Sementara itu dengan tangkasnya Kilurah pun menangkap ular itu dan kemudian membantingnya di tanah. Dengan serta merta Kilurah Agung Sedayu pun telah menginjak kepala ular itu sehingga kepala ular itu pun telah diremukannya, meskipun ular itu masih juga sempat mematuk tumitnya. Terdengar pertapa dari bukit telah Maya itu tertawa. Dengan lantang ia pun berkata, ternyata mudah sekali membunuh prajurit Mataram yang sombong. Yang sesumbar seakan-akan dapat menangkap petir. Kilurah itu pun berdiri tegak. Kemudian selangkah demi selangkah ia pun bergerak maju mendekati lawannya. Kita belum selesai, kisana, geram Kilurah Agung Sedayu. Tidak ada yang dapat melawan racun ular bandotan jantan itu. Ular itu telah menggigitmu. Maka sebentar lagi kau akan mati. Para prajurit dan senapati Mataram yang sempat menyaksikan perang tanding ini akan melihat bagaimana kau berlutut. Kemudian berguling jatuh di tanah. Mereka pun akan menyaksikan bagaimana aku membunuh perempuan yang telah membunuh murid yang aku harapkan dapat membalaskan dendamku itu. Kemudian para prajurit dan senapati itu sendirilah yang akan mati. bersiaplah kisana jalan yang akan kita lalui masih jauh. Mungkin aku tetapi mungkin kau yang akan terkapar mati di sini. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun ia mulai menjadi berdebar-debar. Prajurit Mataram yang telah digigit tularnya itu tidak segera menjadi lemah dan jatuh berguling. Tetapi ia masih saja berdiri dengan tegapnya. Bahkan Kelurah Agung Sedayu itu pun telah mulai bergeser dan siap untuk menyerang. Pertapa dari bukit telah maya itu tidak dapat berbuat lain. Ia pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun dengan gerah merang itu pun berkata, Iblis kau. Agaknya kau telah memiliki bukan saja ilmu kebal yang melindungi tubuhmu, tetapi kau juga kebal dan bisa yang sangat tajam. Kau mampu membebaskan dirimu dari tetapi ia pun segera meloncat menyerang pertapa yang mengaku guru kisah balintang itu. Api pertarungan pun segera berkobar lagi. Keduanya berloncatan saling menyerang seperti yang terjadi sebelumnya, maka sekali-sekali mereka dapat menembus pertahanan lawannya. Namun serangan-serangan mereka pun telah membentur ilmu kebal masing-masing. Tetapi serangan-serangan yang dilambani dengan tenaga dalam yang besar, ternyata telah berhasil menggoyang pertahanan mereka, sehingga ilmu mereka pun menjadi goyah. Dengan demikian, maka pertempuran di antara mereka pun menjadi semakin dasyat. Para prajurit dan senapati yang menyaksikan pertempuran itu pun berdiri termangu-mangu. Keduanya adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Dalam pada itu, pertapa dari bukit telamaya yang tidak dapat mengalahkan kelurah agung sedayu dengan bisa-bisa ularnya, telah berusaha untuk menembus ilmu kebalnya dengan api. Dari tubuhnya seakan-akan telah mengepul uap yang berwarna putih kehitam-hitaman. Di dalamnya nampak peletik-peletik merah yang telah membuat uap yang putih kehitam-hitaman itu menjadi sepanas bara api. Perlahan-lahan uap itu bergerak bergulung-gulung mendekati kelurah agung sedayu. Namun demikian gumpalan uap yang bergulung itu menjadi semakin dekat, maka tiba-tiba saja uap itu bagaikan masuk ke dalam. Hembusan perlahan asap yang sangat tipis. Namun asap itu seakan-akan telah mengisap seluruh udara panas yang timbul oleh uap yang putih kehitam-hitaman itu. Sehingga dengan demikian, maka panas itu tidak dapat membakar tubuh kelurah agung sedayu. Ilmu kebal prajurit itu rasa-rasanya hampir sempurna, geram pertapa dari bukit telah maya itu. Ternyata bahwa kekuatan api yang dihembuskannya tidak mampu menembus tirai yang melindungi tubuh kelurah agung sedayu. Kekuatan air dalam ilmu kebal yang menjadi semakin mapan telah berhasil menyerap panas yang terpancar pada serangan pertapa dari bukit telah maya itu. Pertapa itu mengumpat di dalam hati. Beberapa jenis ilmunya yang ditumpahkan dapat dipatahkan oleh prajurit Mataram yang sombong itu. Namun pertapa itu tidak kehabisan Ker untuk mencoba mengalahkan kelurah agung sedayu. Ketika keduanya kemudian terbat dalam pertarungan yang sangat menegangkan, tiba-tiba saja kelurah agung sedayu terkejut. Lawannya yang berloncatan di dalam sekitar arna itu tiba-tiba menjadi semakin samar. Permainan apalagi yang akan dilakukannya, berkata kelurah agung sedayu. Oncor serta obor yang berada di sekitar arna masih menyala. Tetapi kelurah agung sedayu tidak dapat melihat lawannya dengan jelas. Apalagi ketika lawannya itu mulai berloncatan menyerangnya. Kelurah agung sedayu sering menjadi terlambat sehingga serangan lawannya beberapa kali dapat mengenainya. Untuk memperjelas penglihatannya kelurah agung sedayu telah mengetrapkan Aji Saptapan dulu. Sesaat penglihatannya menjadi lebih jelas sehingga ia mampu mengikuti gerak gerik lawannya. Tetapi penglihatannya meskipun sudah dengan Aji Saptapan dulu, semakin lama menjadi semakin kabur pula. Bahkan lawannya itu kadang-kadang saja kelihatan samar. Tetapi kadang malahan tidak nampak sama sekali. Aji penglimunan desis kilurah agung sedayu. Kembali kilurah menjadi lebih sering terlambat. Serangan-serangan lawannya lebih banyak mengenai tubuhnya. Sementara kilurah sendiri nampaknya sering menjadi bingung. Untuk membantu penglihatannya yang kabur, meskipun ia sudah mengetrapkan Aji Saptapan dulu, kilurah pun mengetrapkan Aji Sapta Pangraita. Meskipun ia tidak melihat di mana lawannya itu berloncatan, namun Pangraitanya menjadi sangat tajam. Ia dapat merasakan getar keberadaan lawannya. Meskipun demikian, kilurah masih saja sering terlambat menanggapi serangan-serangan lawannya. Bahkan kilurah sendiri seakan-akan telah kehilangan kesempatan untuk menyerang. Untuk mengatasi keadaan, maka kilurah pun telah meningkatkan ilmu kebalnya sehingga serangan-serangan lawannya tidak terlalu terasa menyakitinya karena tertahan oleh ilmu kebal kilurah yang semakin meningkat. Bahkan sejalan dengan meningkatnya ilmu kebalnya, maka di sekitar tubuh agung sedayu itu seakan-akan udara telah menjadi panas. Panas di sekitar tubuh agung sedayu semakin lama menjadi semakin tinggi. Namun panas itu tidak begitu berpengaruh terhadap lawannya, meskipun lawannya kadang-kadang harus dengan tergesa-gesa berloncatan menjauh. Orang-orang yang ada di sekitar arna pertempuran itu menjadi tegang. Sekar merah yang masih lemah, gelagah putih dan rara wulam pun menjadi tegang pula. Seperti kilurah agung sedayu, mereka pun kadang-kadang melihat pertapa itu samar-samar. Namun kadang-kadang orang itu sama sekali tidak dapat dilihatnya. Tetapi kilurah pun masih berusaha meningkatkan ilmu kebalnya lagi sejalan dengan peningkatan Aji Sabta Penggeraita. Dengan Aji Sabta Penggeraita, kilurah agung sedayu menjadi agak tertolong. Serangan-serangannya pun mulai mengarah. Bahkan dibantu oleh Aji Sabta Pangrungu yang membuat pendengarannya menjadi sangat tajam, maka kilurah menjadi semakin yakin akan keberadaan lawannya. Namun sekali-sekali kilurah agung sedayu masih mendengar pertapa itu mentertawakannya. Jika serangan kilurah tidak tepat mengarah kesasaran, maka pertapa itu pun tertawa berkepanjangan. Bahkan kadang-kadang disela-sela derai tertawanya, terdengar kata-kata hinaannya. Dalam keadaan yang rumit itu, maka kilurah pun berusaha untuk mengamburkan dirinya pula. Dalam keremangan cahaya oncor di sekitar arna pertempuran, maka tiba-tiba saja wujud kilurah agung sedayu itu pun menjadi rangkap tiga. Gila, geram pertapa dari bukit telam maya itu, kau memiliki ajik kakang kawah adi ari-ari. Ketiga sosok agung sedayu itu pun berdiri di tiga arah dalam arna pertempuran itu. Terdengar ketiganya tertawa berkepanjangan sebagaimana pertapa itu tertawa. Sebenarnya lah suara tertawa pertapa itu telah membantu kilurah agung sedayu mengenal arah serta keberadaannya. Apalagi orang itu masih juga melontarkan kata-kata hinaan dan umpatan. Dengan demikian, maka kilurah agung sedayu berhasil menghambat gerakan-gerakan serta serangan-serangan lawannya. Pertapa itu masih memerlukan waktu beberapa saat untuk dapat mengenali kilurah agung sedayu yang sebenarnya, sedangkan yang lain adalah sekedar wujud-wujud semu saja. Dengan demikian, waktu yang sesaat itu dapat dipergunakan kilurah dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, maka ajipanglimunan itu tidak lagi banyak berarti. Dengan wujud-wujud semu itu, maka pertapa dari bukit telah maya itu pun menjadi sama bingungnya dengan kilurah agung sedayu. Karena itu, maka beberapa saat kemudian, akhirnya keduanya tidak lagi bersembunyi dibalik ajipanglimunan serta ajikakangkawah adi ari-ari. Tetapi mereka pun telah berdiri tegak dalam wujud mereka masing-masing. Pertempuran selanjutnya justru menjadi semakin dasyat. Mereka telah meningkatkan tenaga dalam mereka sampai ke puncak. Tanah di seputar arna itu pun menjadi bagaikan dibajak. Pepohonan dan tanaman-tanaman perdo menjadi layu. dahan dan ranting-rantingnya menjadi kering, sehingga daunnya pun berguguran jatuh di tanah. Di bentangan lembah yang luas itu, rasa-rasanya telah bertiup angin prahara. Hentakan-hentakan dan benturan-benturan ilmu membuat lembah itu bagaikan diguncang gempa. Ternyata keduanya benar-benar orang yang berilmu sangat tinggi. Bahkan para senapati dari Mataram dan Demak pun menjadi terheran-heran. Sementara itu, walaupun menjadi semakin malam. Bahkan tengah malam pun telah dilampaui. Bintang gubuk penceng sudah bergeser agak jauh ke barat. Demikian pula bintang waluku. Kedua orang yang bertempur itu telah mengerahkan segenap daya dan kekuatan mereka. Bahkan mereka telah meningkatkan ilmu mereka semakin tinggi, sehingga dengan demikian, maka tenaga mereka pun bagaikan terkuras. Betapa tinggi ilmu mereka namun mereka tetap saja memerlukan dukungan kewadagan mereka. Semakin malam, maka suasana pun menjadi semakin tegang. Mereka berada di seputar arna pertarungan antara hidup dan mati itu, bagaikan larut dalam gejolak yang tidak terkendali. Namun dalam pada itu, meskipun daya tahan kedua orang yang sedang bertempur itu sangat tinggi, namun setelah mereka melepaskan berbagai macam ilmu puncak mereka, maka kemampuan mereka pun mulai terpengaruh oleh tenaga mereka yang menyusut. Karena itu, maka pertapa dari bukit telamaya itu pun tidak mau menunggu lebih lama lagi. Jika tenaganya menjadi semakin menyusut, maka kemampuannya untuk melepaskan ilmu pamungkasnya pun akan menyusut pula. Dengan demikian, maka pertapa itu tidak lagi berpikir lebih panjang. Meskipun ia mengakui bahwa lawannya pun berilmu sangat tinggi, tetapi ia masih saja yakin bahwa ilmu pamungkasnya akan dapat menyelesaikan pertarungan antara hidup dan mati itu. Sebenarnya bahwa pertapa itu jarang sekali merambah sampai ke ilmu pamungkasnya itu. Biasanya ia sudah dapat mengakhiri perlawanan musuh-musuhnya dengan berbagai macam ilmu yang telah dilepaskan sebelumnya. Namun sampai pada Aji Panglimunan, lawannya dari Mataram itu masih dapat mengimbanginya. Karena itu, maka pertapa itu tidak mempunyai pilihan lain daripada menghancurkannya dengan puncak dari segala ilmunya. Demikianlah, maka ketika keduanya berloncatan saling menyerang dan menghindar, maka pertapa itu telah meloncat surut beberapa langkah untuk mengambil jarak. Demikian tinggi ilmunya, sehingga ia tidak memerlukan waktu sekejap untuk melepaskan ilmu puncaknya. Demikian ia berdiri tegak dengan kaki renggang, ia pun segera mengangkat kedua tangannya dengan kaki sedikit merendah pada lututnya. Dari telapak tangannya yang menghadap kepada Kilurah Agung Sedayu, orang itu telah melontarkan seleret sinar yang berwarna putih ke hitam-hitaman. Kilurah Agung Sedayu memang terkejut. Tetapi ia pun memiliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga ia tidak memerlukan waktu yang lebih lama untuk membentur ilmu puncak pertapa itu dengan ilmu puncaknya. Dengan tajamnya Kilurah Agung Sedayu memandang telapak tangan lawannya yang terbuka dan mengarah kepadanya. Demikian seleret sinar meluncur dari telapak tangan itu, maka dari sepasang metu Kilurah pun telah memancar pula sinar yang kebiru-biruan meluncur membentur seleret sinar yang meluncur dari telapak tangan pertapa itu. Terjadi benturan yang amat dasyat. Sinar yang menyilaukan memancar menerangi langit dan seluruh lembah yang menjadi ajang pertempuran yang dasyat antara pasukan Mataram dan pasukan Demik itu di siang hari. Seperti kilat yang memancar di udara, maka cahaya yang menyilaukan itu pun diikuti oleh gelegar yang mengguncang lembah itu. Kilurah Agung Sedayu pun terdorong beberapa langkah surut. Namun kilurah itu tidak berhasil mempertahankan keseimbangan tubuhnya, sehingga ia pun terjatuh pada lututnya. Namun kilurah itu pun kemudian telah terduduk. Sekar merah yang masih sangat lemah itu tiba-tiba saja telah bangkit dan berlari ke samping kilurah Agung Sedayu itu duduk. Mbokayu Mbokayu Rara walaupun dengan cepat menyusul, Mbokayu masih terlalu lemah untuk berlari. Tetapi Sekar Merah tidak mendengarkannya. Sementara itu gelagah putih pun telah menyusulnya pula. Kilurah pun segera mengatur pernafnesannya. Ia pun segera mengambil reramuan obatnya dua butir. Kemudian obat itu pun ditelannya. Reramuan itu adalah reramuan sebagaimana telah diberikan kepada Sekar Merah. Dalam pada itu, orang-orang yang berada di seputar Arna pun telah bergejolak. Sebagian berlari mendekati Kilurah Agung Sedayu, sedangkan yang lain berlari-lari dan berjongkok di sisi tubuh pertapa dari Bukit Lamaya. Dalam benturan yang dasyat itu, ternyata pertapa dari Bukit Lamaya itu telah terlempar beberapa langkah. Tubuhnya terbanting di atas tanah berbatu-batu padas. Namun pertapa itu tidak pernah dapat bangkit lagi. Ketika orang-orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jakti mengerumuninya, maka pertapa itu masih dapat berdesis di mana prajurit Mataram itu. Ia terpelanting beberapa langkah dari Arna, Kiai, jawab salah seorang dari para murid itu. Apakah ia mati? Agaknya belum, Kiai. Tetapi kami tidak tahu seberapa parah luka di dalam tubuhnya. Ternyata ia seorang yang berilmu sangat tinggi. Aku tidak tahu apakah ilmunya dapat menyamai Raden Rangga yang pernah membunuh guruku. Ya, Kiai, jawab orang itu. Namun pertapa itu pun menjadi semakin lemah. Dengan suara yang kadang-kadang terdengar tetapi kadang-kadang hilang, ia pun berkata, jika ada dua atau tiga orang prajurit. Mataram yang memiliki ilmu setinggi orang itu, maka tidak ada gunanya Demak melanjutkan perang ini. Tidak Kiai. Tidak ada orang lain yang dapat menyamainya. Suara orang itu semakin lambat, tentu ada. Yang menjadi senapati agung pasukan Mataram adalah Kang Jeng Panembahan hanya kerawati sendiri. Aku dengar di pasukan Mataram terdapat juga kipatih Mandaraka. Tanpa menyebut orang lain, maka Demak harus berpikir ulang. Kang Jeng Adipati Demak sekarang tinggal sendiri. Kipatih tanda negara tidak akan dapat berbuat banyak. Sabal lintang sudah tidak ada. Tumenggung Gending dan Tumenggung Panjar juga sudah tidak ada lagi. Tetapi masih banyak para tumenggung serta para pemimpin dari perguruan Kedung Jati berada dalam pasukan Demak. Pertapa itu tidak menjawab. Tetapi baginya, Demak tidak akan dapat bertahan terlalu lama lagi. Ternyata Pertapa itu tidak lagi mampu bertahan lebih lama pula. Nafasnya menjadi tersendat-sendat. Pandangan matanya menjadi semakin kabur. Nyala oncor di sekitar Arna itu semakin lama nampak menjadi semakin redup. Pertapa itu memejamkan matanya. Ternyata Pertapa itu telah meninggalkan dunia itu untuk selama-lamanya. Para pemimpin dari Demak pun segera meninggalkan Arna dengan semakin dingin di dinginnya malam. Sementara itu orang-orang Mataram pun telah membawa kilurah Agung Sedayu yang terluka di dalam serta Sekar Mirah yang juga terluka kembali ke induk pasukan. Yang pasti kilurah Agung Sedayu dan Sekar Mirah esok tidak akan sanggup turun ke Medan. Tetapi Gelagah Putih dan Raraulan akan mengambil alih keberadaan mereka di Medan. Gelagah Putih dan Raraulan esok telah mempersiapkan diri untuk memburu orang-orang yang mengaku pemimpin dari Perguruan Kedung Jati. Ketika berita kematian Kisaban Lintang balikan kemudian gurunya pertapa dari Bukit Telamaya itu sampai ke telinga Kang Jeng Adipati Demak maka Kang Jeng Adipati pun menjadi gelisah. Bagainya Kisaban Lintang merupakan lambang keikut sertaan sepasukan yang kuat itu pernah mengganggu Kang Jeng Pangeran Puger pada saat Kang Jeng Pangeran Puger berangkat ke Demak. Beberapa orang senapati Demak serta beberapa orang pemimpin dari Perguruan Kedung Jati ternyata masih tetap berpengharapan. Bukankah Demak masih memiliki beberapa tumenggung yang dapat dibanggakan? Sedangkan masih ada beberapa orang pemimpin Perguruan Kedung Jati yang berilmu tinggi? Kang Ya, kita masih mempunyai banyak senapati pilihan. Demikianlah, maka Kang Jeng Adipati Demak masih juga berniat untuk meneruskan perang. Meskipun sebenarnya batinya sudah menjadi bimbang. Malam itu Kang Jeng Adipati Demak hanya beristirahat beberapa saat. Menjelang dini hari, Kang Jeng Adipati sempat tertidur sejenak. Namun kemudian ia pun segera bangun. Kemudian pergi ke Pakiwan membenahi diri. Lahir dan batinnya. Tetapi sebenarnya bahwa sudah ada sedikit keraguan yang membayang di hatinya. Demikianlah, beberapa saat kemudian, langit pun menjadi semakin terang. Kang Jeng Adipati Demak yang kemudian keluar dari pesanggerahannya, masih melihat wajah para senapati Demak serta para pemimpin dari perguruan Kedung Jati itu menyala. Dengan demikian, maka api di hatinya yang sempat menjadi agak redup itu pun telah menyala menjadi semakin besar. Dengan geram ia pun berkata kepada diri sendiri, hancurkan panembahan hanya kerawati. Aku adalah saudara yang lebih tua. Aku akan dapat mengalahkannya. Baik secara pribadi, maupun seluruh pasukanku. Karena itu, maka Kang Jeng Adipati Demak itu pun telah berada di antara para senapatinya pula. Sementara itu, Kang Jeng panembahan hanya kerawati pun telah mempersiapkan dirinya pula. Demikian pula seluruh pasukannya. Para senapatinya pun telah berada di antara pasukan masing-masing. Sejenak kemudian telah terdengar suara sangka kalah serta disusul oleh gaung benda untuk yang pertama kalinya. Para prajurit dari kedua belah pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mereka telah memeriksa senjata-senjata mereka serta kelengkapan-kelengkapan perang yang akan dibawanya ke medan. Sejenak kemudian, maka telah terdengar suara sangka kalah disusul oleh suara benda untuk yang kedua kalinya. Para prajurit pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya di kesatuan mereka masing-masing, serta siap untuk bergerak. Baru sejenak kemudian terdengar suara sangka kalah serta benda untuk yang ketiga kalinya. Maka kedua pasukan pun mulai berderat maju memasuki arna pertempuran. Kedua pasukan itu masih mempergunakan gelar sebagaimana mereka pergunakan sehari sebelumnya. Keduanya masih membawa ciri-ciri kebesaran mereka masing-masing. Tidak hanya diinduk pasukan. Tetapi pasukan di lambung yang membuat gelarnya sendiri, juga dihiasi dengan ciri-ciri kebesaran kesatuan yang ada di gelar itu lutontek, umbul-umbul, kelebet yang terikat pada tunggul-tunggulnya. Kedua pasukan itu bergerak dongan cepat. Bahkan seperti hari-hari sebelumnya, maka mereka pun mulai bersorak gemuruh. Semakin dekat jarak kedua pasukan itu, maka sorak sorai pun menjadi semakin membidianung. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, kedua pasukan itu pun telah berbenturan. Kedua gelar pasukan induk yang berada di tengah. Kemudian kedua gelar yang ada di lambung kiri dan kanam pun telah bertemu dengan pasukan lawan pula. Pangeran Puger Muda dan Pangeran Demang Tanpa Nangkil masih tetap memimpin gelar di lambung. Jika nada hari sebelumnya, pasukan mereka berhasil mendesak setapak demi setapak, maka kedua pangeran itu pun telah menghentakkan pasukannya sejak awal untuk menguasai garis pertempuran. Tetapi Pangeran Puger Muda serta Pangeran Demang Ampa Nangkil tidak melupakan keharusan untuk menyimpan tenaga. Sehingga kedua pasukan itu dalam gelarnya asih menyimpan tenaga cadangan di ekornya. Meskipun para prajurit yang berada di garis pertempuran mulai mengerahkan tenaganya sejak terjadi benturan antara pasukan Mataram dengan pasukan Demak, namun pada saat tertentu, pasukan cadangan yang ada di ekor gelar itu akan mengambil alih medan di garis pertempuran. Di induk pasukan, pasukan Mataram yang kembali pada gelar Cakra Biuha telah berbekal rencana, bahwa pada saat tertentu gelar itu pun akan berubah lagi menjadi gelar wulan. Tumanggal jika dipandang menguntungkan pada satu saat yang tepat. Demikianlah, ketika matahari mulai naik, maka pertempuran pun mulai menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak yang masih segar itu pun bertempur dengan mengerahkan segala kemampuan. Dalam pada itu, Kang Jeng Panembahan hanya Kerawati pun telah menempatkan dirinya untuk dapat bertemu kembali dengan Kang Jeng Adipati Demak. Kang Jeng Panembahan hanya Kerawati telah mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Luka yang tergores kian pula goresan-goresan pada tubuh Kang Jeng Adipati Demak. Ia pun benar-benar telah siap untuk bertempur menghadapi adiknya, Kang Jeng Panembahan hanya Kerawati. Tetapi kedua orang Senapati Agung itu masih belum dapat bertemu. Para prajurit di bawah Senapati masing-masing masih tetap saja bertempur dengan garangnya di garis benturan kedua pasukan itu. Sementara gelar Cakra Byuha yang masih diterapkan prajurit mataram itu mulai berputar perlahan-lahan. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, serta keringat mulai membasai pakaian para prajurit di kedua pasukan itu, maka pertempuran pun menjadi semakin garang. Darah pun mulai mengalir dari luka. Tubuh pun mulai jatuh terbering, sehingga kawan-kawannya berusaha untuk menyingkirkannya ke belakang garis pertempuran. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Raraulan yang sudah tidak mengikuti Sekar Mirah memburu kisah balintang, telah berada kembali dalam pasukan pengawal Tanah Perdikan. Sementara Agung Sedayu dan Sekar Mirah hari itu masih belum dapat turun ke arna pertempuran. Namun ternyata bahwa Gelagah Putih dan Raraulan telah mengacaukan Medan. Bersama dengan Prastawa serta pasukan pengawal Tanah Perdikan menoreh, mereka telah memporak-porandakan pasukan lawan. Namun Gelagah Putih itu pun terkejut ketika ia melihat seseorang yang bersenjata tongkat baja putih. Seorang yang bertubuh tinggi tegap berdada bidang. Wajahnya yang keras serta matanya yang cekung menandai hatinya yang keras serta kecerdasannya mengurai setiap persoalan yang dihadapinya. Orang itu pun tentu dengan cepat mengambil keputusan jika ia menghadapi permasalahan yang rumit. Rara, berkata Gelagah Putih kepada Rara Wulan, bukankah kita belum menyelesaikan tugas kita untuk menguasai tongkat baja putih itu dan menyerahkannya kepada Mataram? Tetapi kenapa tiba-tiba saja tongkat baja putih itu ada di tangannya? Di lingkungan orang-orang yang mengaku murid perguruan kedung jati itu pun tentu telah terjadi persaingan untuk memperebutkan tongkat baja putih itu. Agaknya orang itu kemarin dengan serta-merta menguasai tongkat baja putih itu yang langsung diambilnya dari tangan kisah balintang. Sekarang orang itu ingin membuktikan bahwa ia akan benar-benar mampu menjadi pemimpin dari perguruan kedung jati sepeninggal kisah balintang. Lalu apa yang akan Kakang lakukan? Aku akan mengambil tongkat baja putih itu. Sebaiknya kau pergi bersamaku dan mengamati jika ada orang lain yang berniat berbuat curang. Baik, Kakang. Aku akan mengamati usaha Kakang mengambil tongkat baja putih itu. Sebaiknya kita memberitahukan lebih dahulu kepada Kakang Prastawa. Gelagah Putih dan Raraulam pun kemudian telah menemui Prastawa untuk memberitahukan niat mereka menemui orang yang bersenjata tongkat baja putih itu. Silahkan, berkata Prastawa, mudah-mudahan kalian berhasil. Kami akan meneruskan tugas kami di sini. Demikianlah Gelagah Putih dan Raraulam pun telah menyebab para prajurit yang sedang bertempur untuk mendekati orang yang bersenjata tongkat baja putih itu. Sementara itu, orang yang bertubuh tinggi, tegap dan berdada bidang itu mengamuk seperti harimau yang terluka. Ketika kemudian Gelagah Putih mendekatinya, maka orang itu pun memandanginya dengan tajamnya. Matanya yang cekung itu menyorotkan sinar kemarahannya. Ia memang merasa agak terganggu dengan kehadiran orang yang masih terhitung muda itu. Gelagah Putih pun kemudian minta agar para prajurit yang berusaha menahan gerak maju orang yang bersenjata tongkat baja putih itu menyingkir. Apakah sengaja ingin melawan aku berkata orang itu? Ya, jawab Gelagah Putih tanpa basa-basi, aku akan mengambil tongkat baja putih di tanganmu itu. Apakah tongkat baja putih itu asli atau tiruan? Aku ingin mengoyakkan mulutmu bocah dan geram orang itu. Gelagah Putih melangkah maju. Katanya, kita bertemu di medan perang. Kau tidak usah sesumbar. Kita akan bertempur. Bagus. Tetapi aku ingin tahu namamu sebelum aku mematahkan leharmu. Aku Gelagah Putih. Aku salah seorang pengawal tanah perdikan menoreh. Kau seorang pengawal tanah perdikan? Kenapa kau berani mencoba menghalangiku? Kau tidak tahu siapa aku? Aku memang ingin bertanya kepadamu. Kau siapa dan kenapa tongkat baja putih itu berada di tanganmu, kecuali jika tongkat baja putih itu palsu. Anak iblis. Nama Kuiradipa. Sepeninggal kisah balintang, akulah pemimpin perguruan Kedung Jati. Jika demikian, serahkan tongkat itu kepadaku. Aku akan menyerahkan tongkat itu kepada Kang Jeng Panembahan hanya kerawati yang sekarang menjadi senapati agung pasukan Mataram. Apakah kau gila, geram warang itu, katakan sekali lagi. Maka aku akan mematahkan lehermu dengan tongkat baja putih ini. Serahkan tongkat baja putih itu kepadaku. Orang itu pun tiba-tiba berteriak nyaring. Kemarahannya telah membakar jantungnya, sehingga rasa-rasanya darahnya telah mendidih dan memanasi seluruh tubuhnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, orang itu pun segera meloncat sambil mengayunkan tongkat baja putihnya mengarah ke leher gelagah putih. Tetapi dengan tangkas gelagah putih pun telah merendah sehingga tongkat baja putih itu terayung di atas kepalanya. Ketika gelagah putih kemudian berdiri tegak, maka di tangannya telah tergenggam ikat pinggangnya yang telah diurainya. Apa yang kau lakukan teriak orang yang menggenggam tongkat baja putih itu? Kita akan bertempur. Siapakah di antara kita yang akan sempat keluar dari lingkaran pertempuran ini? Kau benar-benar seorang yang sombong dan tidak tahu diri. Apa arti ikat pinggangmu itu dibandingkan dengan tongkat baja putih ini? Kita akan melihatnya. Sekali lagi orang itu meloncat sambil mengayunkan tongkat baja putihnya. Kali ini mengarah ke pelipis gelagah putih. Namun gelagah putih tidak merendahkan diri untuk menghindari ayunan tongkat baja putih itu. Tetapi gelagah putih dengan sengaja telah membentur tongkat baja putih itu dengan ikat pinggangnya dengan keyakinan yang tinggi bahwa ikat pinggangnya akan mampu mengimbangi kekuatan tongkat baja putih itu. Sebenarnya telah terjadi benturan yang sangat keras. Getar dari benturan tongkat baja putih yang diayunkan dengan kekuatan serta tenaga dalam yang sangat besar itu telah membentur ikat pinggang gelagah putih. Terasa telapak tangan gelagah pulih menjadi panas. Namun ikat pinggangnya telah berada di tangannya. Bahkan ikat pinggangnya itu mampu menahan benturan tongkat baja putih itu. Sebagaimana telapak tangan gelagah putih yang menjadi panas, maka telapak tangan orang bertubuh lingi dan bermata cekung itu pun terasa menjadi pedih. Bahkan hampir saja tongkat baja putih itu terlepas dari tangannya, sehingga orang itu terpaksa memeganginya dengan kedua belah tangannya. Namun gelagah putih sempat tertawa. Katanya, kemampuanmu tidak dapat diperbandingkan dengan kisah balintang yang sudah sangat terbiasa dengan tongkat baja putih itu, sehingga tongkat baja putih itu seakan-akan telah menjadi bagian dari anggota tubuhnya. Tetapi kau masih sangat gagap bagaimana caranya mempergunakan tongkat baja putih itu. Persetan kau gelagah namamu yang akan keluar dari arna pertempuran ini. Gelagah putih tidak menjawab. Tetapi ia sudah siap untuk bertempur melawan orang bertubuh tinggi, berdada bidang dengan wajah yang keras serta metu yang cekung dan mengaku bernama Wiradipa itu. Demikianlah, maka keduanya pun kemudian telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Tongkat baja putih di tangan Wiradipa itu pun terayun-ayun mengerikan. Sementara itu di tangan gelagah putih berputaran ikat pinggang yang merupakan senjata andalannya. Beberapa kali telah terjadi benturan-benturan yang keras dari kedua senjata itu. Namun Wiradipa harus mengakui bahwa orang yang masih terhitung muda itu ternyata memiliki ilmu yang mampu mengimbangi ilmunya pula. Tetapi Wiradipa yang telah melanglang bukan saja sepanjang pesisir utara. Tetapi ia pun pernah menjelajahi daerah selatan sampai ke Lautan Kidul telah memiliki pengalaman yang sangat luas. Ia telah bertemu dan bertempur melawan orang-orang yang berilmu tinggi. Namun Wiradipa itu rasa-rasanya sangat sulit untuk dikalahkan sehingga pada suatu saat ia telah bergabung dengan kisah balintang. Dengan kemampuannya yang tinggi Wiradipa dengan cepat dapat merebut hati kisah balintang sehingga menjadi salah satu dari beberapa orang yang dekat dengan pemimpin tertinggi dari perguruan Kedung Jati itu dan bahkan telah masuk ke dalam sekelompok orang yang bersaing untuk menjadi orang kedua di perguruan Kedung Jati itu. Namun selagi kisah balintang masih ada maka mereka masing-masing harus menahan diri karena mereka masih tetap menghormati kuasa kisah balintang. Tetapi demikian kisah balintang tidak ada maka mereka pun seakan berebut untuk menguasai tongkat baja putihnya. Demikian Ki Wiradipa sempat mendahului yang lain memiliki tongkat baja putih itu maka ia pun ingin membuktikan bahwa ia memang seorang yang pantas untuk menggantikan kisah balintang. Tetapi demikian ia turun di medan pertempuran Ki Wiradipa telah bertemu dengan gelagah putih. Seorang yang meskipun masih terhitung muda tetapi ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi. Sebenarnya dalam umurnya yang masih terhitung muda gelagah putih telah mempunyai pengalaman yang tidak kalah luasnya dengan lawannya. Bahkan selain berbekal pengalaman landasan ilmu gelagah pulih pun cukup tinggi. Terakhir ia telah membekali dirinya serta melengkapi ilmunya dengan ilmu yang diserapnya dari kitab hinamaskara yang telah mengikatnya dalam lakuta pangidang di tengah-tengah hutan yang lebat. Dengan demikian, kedua orang yang berlimu tinggi itu pun telah bertempur dengan sengitnya mewarnai perang yang sedang berkecamuk itu. Sementara itu, pasukan Mataram perlahan-lahan mulai mendesak lawannya. Beberapa orang senapati yang sangat berpengaruh dari demak telah tidak ada lagi. Bahkan kisah balintang pun sudah terbunuh di pertempuran. Sehingga dengan demikian, maka gelora di dalam jiwa para prajurit demak, mereka yang mengaku para murid duri perguruan kedung jati, apalagi para wiratani, menjadi semakin menyusut. Sementara itu, gelar yang dipimpin oleh pangeran Pugermuda pun bergerak semakin maju pula. Bahkan pasukan yang dipimpin pangeran demang tanpa nungkil pun telah bergeser lebih cepat dari hari-hari sebelumnya. Di induk pasukan, Kang Jeng Adipati demak merasakan tekanan yang semakin berat dan pasukan Mataram. Maka Kang Jeng Adipati itu tidak mempunyai pilihan lain kecuali langsung berhadapan dengan Kang Jeng Panembahan hanya Kerawati. Jika Kang Jeng Adipati berhasil menguasai Kang Jeng Panembahan hanya Kerawati, maka pasukannya akan dapat menguasai pasukan Mataram. Tetapi yang terjadi sebenarnya lah mempunyai pengaruh yang besar pada perang antara demak dan Mataram itu. Terbunuhnya beberapa orang senapati terpercaya dari demak ternyata mempunyai pengaruh yang sangat besar. Beberapa saat kemudian, maka Kang Jeng Adipati demak pun telah menguat medan. Sehingga akhirnya, ia pun telah bertemu dengan Kang Jeng Panembahan hanya Di Mas Panembahan berkata Kang Jeng Adipati demak kita akan menyelesaikan persoalan di antara kita. Kang Mas Pangeran sebaiknya Kang Mas sempat menilai apa yang telah terjadi. Pasukan demak telah terguncang. Para prajurit yang merasa telah kehilangan orang-orang yang mereka banggakan telah membuat hati mereka menyusut. Bahkan orang-orang yang mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati pun telah kehilangan pemimpin tertinggi mereka. Para murid dari perguruan Kedung Jati telah menemukan pemimpin mereka yang baru. Anak Tanah Perdikan itu telah menghambatnya. Bahkan orang yang mengaku pengganti Kisabalintang itu tidak akan mampu menembus pertahanan anak Tanah Perdikan itu. Tidak Dimas. Kami akan menembus pertahanan Dimas Panembahan. Kami akan memecahkan gelar kami telah tewas, tetapi kami masih akan sanggup melakukannya. Namun belum lagi getar kata-kata Kang Jeng Adipati Demak itu reda, telah terjadi goncangan yang keras di induk pasukan itu. Ternyata beberapa orang senapati Matara menghentakkan pasukannya mendesak pasukan Demak, sehingga garis pertempuran itu bergeser. Kang Jeng Adipati Demak pun tidak mau kehilangan banyak waktu. Ia pun segera bersiap sambil berkata, aku masih memberimu waktu di Mas Pangeran. Jika kau memerintahkan pasukanmu berhenti bertempur, maka kau akan selamat. Maaf, Kang Mas Adipati. Akulah yang seharusnya menawarkan pengampunan. Kang Jeng Adipati Demak pun tidak berbicara lagi. Ia pun segera memutar senjatanya. Dengan gerangnya Kang Jeng Adipati itu pun menyerang Kang Jeng panembahan hanya kerawati yang pada saat itu bersenjata sebatang tombak pendek yang ujungnya bercabang dua. Sebuah canggah. Demikianlah pertempuran di antara keduanya pun menjadi semakin sengit. Namun bersamaan dengan itu, maka pasukan Demak yang sudah kehilangan beberapa orang senapati terpentingnya menjadi lebih mudah goyah. Sementara itu, gelagah putih masih bertempur dengan garangnya melawan Wiradipa yang telah mengangkat dirinya menggantikan kisah balintang. Bahkan dengan lantang ia pun berkata, Bocah Edan, jangan samakan aku dengan kisah balintang yang telah banyak berada di padepokan induk perguruan Kedung Jati, sehingga wawasan serta pengalamannya menjadi sempit. Tetapi aku adalah pengembara yang telah menjelajahi tanah ini. Aku telah bertempur dan bahkan membunuh puluhan ilmuku jauh lebih tinggi dari kisah balintang. Tetapi ilmumu tentu belum setinggi orang yang menyebut dirinya guru kisah balintang itu. Apakah kau merasa mampu menandingi orang itu? Tentu saja aku merasa mampu. Anak iblis, bersiaplah untuk mati.